1 jam yang lalu, di dalam ruangan besar yang apik, dua pria minum anggur sambil berbicara dan tertawa. Ada juga beberapa pelayan di ruangan itu yang menyajikan minuman dan makanan lain untuk mereka. Jadi, Pangeran Duane, kau tahu tawaranku adalah berkah bagi kerajaan kecilmu. Pria berbaju zirah itu berbicara dengan percaya diri. Duane memandang Kapten Kerajaan Cahaya dan tersenyum. Dia sudah membuat keputusan, tetapi dia juga ingin mendapatkan keuntungan lain. Kapten, kamu harus mengerti bahwa tidak sesederhana itu bagiku untuk melakukan apa yang kamu minta. Bahkan jika Potgreen tidak membantu kami, masih sulit untuk memberontak melawan mereka sementara kami tidak memiliki jaminan bahwa Kerajaan Cahayamu akan sangat mendukung kami. Kapten minum anggur lagi sebelum tersenyum pada Duane. Aku mengerti itu, tapi kamu yakin kami akan melindungimu, dan Kerajaanmu akan memiliki posisi khusus setelah wilayah Potgreen ditambahkan ke Kerajaan Cahaya. Aku percaya padamu, tapi jika kamu juga meninggalkan beberapa tentara dan emas sekarang, itu akan membantuku bersiap-siap lebih cepat. Duane bukanlah negosiator berpengalaman, tapi dia tahu bagaimana meminta. Kapten diperintahkan oleh Raja untuk mengamankan kesetiaan dari Kerajaan Kecil yang lebih dekat ke perbatasan Potgreen sehingga dia bisa menggunakan emas atau tentara untuk negosiasi. Ya, ya, kita bisa mencapai kesepakatan yang lebih baik untuk keduanya. Ya, tentu saja, kita akan mencapai kesepakatan. Duane tidak bisa menyelesaikan kata-katanya ketika dia mendengar pintu dibanting terbuka dan membuat bunyi gedubuk keras. Seorang wanita muda cantik dengan rambut biru dan pakaian biru datang dengan ekspresi marah. Dasar pangeran yang menjijikkan, apakah kamu berencana untuk bersekutu dengan Kerajaan Cahaya? Bahkan setelah menjanjikan ayahku bahwa Kerajaan kita akan saling membantu. Rambut biru dan roh lebah yang marah. Dia pasti Putri Angela Olsen. Duane, kamu tidak memberitahuku bahwa kamu memiliki Putri Blue Wind di sini. Kapten Kerajaan Cahaya adalah seorang pembawa pesan yang mempersiapkan dirinya dengan baik untuk misinya. Jadi dia tahu bangsawan dari kerajaan kecil. Lena, kau adalah istri terburuk yang pernah diinginkan seorang pria. Kembali ke kamarmu sebelum aku mengalahkanmu tepat di sini di depan kapten. Duane bangkit dan berjalan dengan geram menuju Lena. Dia ingin mengalahkannya untuk waktu yang lama, tetapi sekarang mereka akan bekerja sama dengan orang-orang yang sangat kuat. Dia tidak perlu takut pada Blue Wind lagi. Kamu adalah sampah yang tercelah. Aku tidak percaya aku cukup gila untuk menerima pernikahan ini. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mengkhianati ayahku. Lena tidak percaya bahwa Duane bahkan akan bersekutu dengan orang-orang di Kerajaan Cahaya. Dia mulai mempersiapkan sihir esnya, siap menyerang. Penjaga, tembakan anak panah ke wanita gila ini. Tapi jangan bunuh dia karena aku masih harus bersenang-senang. Begitu Duane berbicara, penjaga memasuki ruangan dari semua sisi. Pertama, para penjaga di pintu hanya mengizinkan Lena masuk karena dia adalah tunangan Duane. Tunggu, Duane. Aku bisa menggunakan dia untuk memaksa Kerajaan Blue Wind. Kamu bisa mendapatkan pelacur yang lebih baik di tempat lain. Tentu saja, Lena bahkan lebih marah dan akan melemparkan es ke Duane. Tapi dia juga tahu bahwa melawan para penjaga akan menjadi akhir baginya. Dia ragu-ragu sejenak, dan itu cukup lama bagi ibu Duane untuk memasuki ruangan. Hentikan kegilaan ini, Lena. Ayo bicara. Aku yakin Duane masih bisa memaafkanmu, dan tidak ada yang akan menyakitimu atau keluargamu. Lena tahu dia tidak bisa melawan begitu banyak orang, meskipun dia adalah penyihir yang berbakat. Dia juga tahu bahwa Kapten Kerajaan Cahaya dan Duane akan melakukan hal-hal buruk padanya. Jika Zora bisa melindunginya sedikit lebih lama, itu akan menjadi cara terbaik untuk melarikan diri dari mereka. Dia tidak berpikir dua kali dan mendukung Ratu. Ibu, apakah kamu terus melindunginya bahkan ketika dia jelas-jelas memusuhi kita? Duane sangat marah pada ibunya karena ikut campur dalam urusannya, dan tidak membiarkan dia memerintah seperti yang dia inginkan. Dia tunanganmu, kamu harus memperlakukannya dengan baik atau dia tidak akan mau menikah denganmu, idiot. Zora tidak menunggu Duane menjawab dan meninggalkan ruangan bersama Lena. Para penjaga tidak menghentikan mereka karena Ratu masih memiliki banyak kekuatan dan pengaruh di kerajaan bahkan setelah kematian Raja. Duane memandang Kapten dengan tatapan menyesal. Maafkan aku, ibuku memang rumit, tapi aku akan bicara dengannya nanti, dan kita bisa menggunakan wanita jalan itu untuk meniduri Blue Wind. Aku yakin kamu akan melakukannya, Pangeran Duane. Sekarang mari kita minum dan berbicara lebih banyak. Kapten melihat bahwa Pangeran tidak memiliki kendali penuh atas kerajaan dan mulai memikirkan cara yang lebih baik untuk mengikuti rencananya sambil mengangkat cangkirnya dan membuat senyuman palsu. Ya, ayo minum, aku juga akan mengirim seseorang untuk membawa penari untuk mencerahkan malam kita. Duane mengirim beberapa pengawalnya untuk membawa gadis-gadis sementara dia berbicara dengan Kapten lagi. Dia masih sangat ingin tahu tentang utusan cahaya yang terkenal itu. Sekarang, apa, para wanita Lucien memahami rencana tersebut karena dia telah berkomunikasi dengan mereka secara mental, tetapi anggota kelompok lainnya sangat bingung. Scarlet tidak tahu bagaimana harus bertindak karena dia terkejut dengan gerakan cepat Lucien. Lucien telah mendengar para penjaga berbicara tentang seseorang yang akan membawa penari untuk menyenangkan Kapten Pasukan Kerajaan Cahaya saat dia berbicara dengan Pangeran Duane. Jadi dia berpikir untuk berpura-pura menjadi orang itu untuk memasuki kastil, tetapi Lucien tidak mengharapkan masalah bodoh. Dia adalah seorang demi-human. Bukankah orang-orang Kerajaan Cahaya membenci demi-human? Penjaga itu tidak dapat menyangkal bahwa Scarlet cantik, dan mungkin juga untuk melihat bahwa dia memiliki tubuh yang ibahkan melalui pakaiannya. Tetap saja, dia tidak bisa tidak curiga. Lucien mulai mengutuk orang-orang dari Kerajaan Cahaya dalam pikirannya. Dia tidak mengerti bagaimana mereka bisa bermasalah dengan demi-human. Dia akan rela membelai telinga halus Scarlet yang indah selama berhari-hari jika dia bukan pemimpin tentara bayaran yang menyerang Kasidi tercinta. Tapi kebenarannya masih tak terbantahkan, dia adalah wanita yang sangat cantik dan ii, dan prasangka terhadap demi-human tidak masuk akal. Nah, kita bawa banyak variasi supaya dia bisa memilih. Lucien meminta bantuan Maggi, dan dia segera melepas tudungnya. Para penjaga tidak ragu bahwa mereka adalah penari karena Maggi cantik dan memiliki tubuh yang ii. Tetap saja, kelompok itu memiliki harimau betina, dan penjaga membuat wajah interogatif sambil menatap Oya. Dia kucing besar yang baik. Lucien tidak berpikir dua kali dan melemparkan koin emas ke penjaga. Koin emas sangat berharga bagi orang-orang sederhana seperti penjaga, jadi pria itu tidak menimbulkan masalah lagi, membiarkan Lucien memasuki kastil bersama kelompok penarinya. Begitu rombongan memasuki aula, mereka disambut oleh banyak pelayan. Saat itu hampir fajar, tetapi kastil itu sangat sibuk seolah-olah ada pesta besar yang sedang berlangsung. Apakah kamu para penari? Kenapa harimau betina? Pokoknya, naik saja tangga. Pangeran sudah menunggu. Salah satu pelayan menunjuk ke sebuah kamar di lantai dua sambil menyuruh Lucien dan kelompoknya. Untuk pergi dengan cepat, Lucien menggunakan pendengarannya yang kuat untuk memahami semua yang terjadi di kastil. Dua hal menarik perhatiannya. Pertama, percakapan dua wanita, di mana yang satu terdengar lebih tua mengatakan kepada yang lain bahwa dia tidak perlu khawatir karena mereka akan saling menjaga sebagai ibu mertua dan menantu. Wanita yang lebih muda tidak tampak bahagia sama sekali dan sebenarnya mengeluh tentang bagaimana dia tidak ingin menikahi, pangeran bau, setelah dia bersekutu dengan kerajaan cahaya. Lucien berpikir bahwa wanita yang lebih muda adalah Lena karena nada keras kepala itu mengingatkannya pada Mari dan Angela. Tapi hal kedua yang didengarnya sangat mengejutkan. Lucien mendengar seorang pria bertanya kepada orang lain bagaimana wanita bisa memiliki mata putih. Lucien tidak tahu banyak tentang dunia ini, tetapi dia tahu bahwa mata putih di mana pun pasti sangat langka. Tetap saja, dia mengenal seseorang dengan mata putih yang indah. Dia memberi instruksi bagaimana menemukan Lena kepada Ros dan Maggi. Maggi bisa menggunakan sihir penglihatannya untuk melihat menembus dinding sehingga mereka tidak mengalami kesulitan. Sementara para gadis diam-diam bergerak ke sisi timur kastil, Lucien menuju ke ruangan tempat pangeran akan menjaga penampilan para penari. Disanalah Lucien mendengar tentang wanita bermata putih. Setelah menaiki tangga dan berjalan menuju koridor, rombongan dapat melihat sebuah ruangan dengan pintu berornamen besar. Beberapa penjaga mempertahankan pintu, jadi masuk tanpa membuat kekacauan akan menjadi tantangan. Lucien lebih mementingkan orang-orang yang tidak dapat dipercaya dalam kelompoknya daripada dengan para penjaga, jadi dia memandang Olfia dan Mason saat dia berbicara dengan serius. Saya rasa saya tidak perlu mengingatkan Anda tentang menjadi makanan harimau betina. Jangan buat masalah. Olivia menatap Lucien sementara Mason hanya mengangguk ketakutan. Anggota kelompok lainnya mempersiapkan senjata mereka dan berkonsentrasi untuk mengikuti perintah lebih lanjut dari Lucien. Kamu tidak perlu membunuh mereka, tapi aku tidak keberatan jika kamu melakukannya. Sekarang, Lucien memberikan perintah sebelum berubah menjadi kabur sambil berlari dengan kecepatan super menuju penjaga. Ada enam penjaga di pintu. Dua dari mereka tertusuk oleh satu serangan dari katana Lucien, yang menembus penjaga di dada dan melukai yang lainnya cukup untuk menyebabkan keduanya jatuh. Oya melompat ke penjaga sementara gadis-gadis itu berurusan dengan penjaga lainnya. Lucien melihat panah kristal Gilana mengenai target dengan tepat dan tidak bisa menahan senyum. Semua terbunuh atau pingsan dengan cepat, membuat suara sesedikit mungkin. Lucien sangat ingin tahu tentang orang yang didengarnya, jadi dia cepat-cepat memasuki ruangan. Di dalamnya ada sekitar lima penjaga dan lima pelayan. Dia bertindak cepat sebagai bayangan yang menyerang para pelayan. Dia menghindari membunuh wanita karena mereka mengaktifkan sifat baik hatinya. Para pelayan dipukul olehnya sementara para penjaga dipukul atau dibunuh oleh para gadis. Mason tidak dapat melakukan apapun karena dia sangat lambat. Apa? Duane dan kaptennya sangat mabuk, jadi sebelum mereka memahami apapun, mereka adalah satu-satunya orang di ruangan yang sadar atau hidup di samping kelompok Lucien. A. Duane mencoba bertanya lagi, tetapi sebelum menyelesaikan sepatah katapun, dia melihat sepatu bot Lucien di depan wajahnya. Dia terlempar ke dinding dan kemudian jatuh ke lantai sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Tendangannya cukup kuat untuk membuatnya pingsan setelah sedetik. Lucien mencengkeram leher kapten dan membanting kepalanya ke meja, memecahkan botol kaca dengan wajahnya. Pria itu mulai berteriak kesakitan saat pecahan kaca memasuki salah satu matanya, membuat kekacauan berdarah saat dia mendengar suara jahat Lucien. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Jika Anda tidak keberatan menjawab dengan cepat dan dengan segala kemungkinan kejujuran, saya dapat memberi Anda kematian cepat. Jika tidak, saya dapat melihat botol lain di sekitar ruangan. Kapten tidak pernah setakut ini sebelumnya. Lucien muncul entah dari mana seperti bayangan iblis dan menyiksanya sebelum mengajukan pertanyaan. Itu memang gila, tapi dia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan bahwa dia akan menjawab apapun. Oke, oke, aku akan menjawab apapun. Lepaskan saja cengkeramanmu di leherku, atau kamu akan membunuhku sebelum kamu mendapatkan informasi apapun. Kapten mengira dia bisa bernegosiasi bahkan dalam situasi ini, tetapi dia tidak tahu bahwa Lucien tidak punya belas kasihan. Setidaknya dengan pria, Lucien melemparkan kapten itu ke tanah dengan bunyi gedebuk lagi diikuti dengan suara retakan dari tulangnya yang patah. Saya satu-satunya yang membuat permintaan di sini. Kebanyakan orang akan berpikir bahwa Lucien bertingkah sangat brutal, tetapi mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Mereka tidak mungkin mengetahui bahwa Astrid sangat marah karena dia memahami kebencian kerajaan cahaya terhadap demi human dengan baik. Tapi Lucien bisa merasakannya saat hubungannya dengan wanita mantikori semakin kuat. Tidak ada yang bisa melihat ketakutan yang Gilana rasakan saat melihat pasukan kerajaan cahaya di luar kota. Tidak ada yang bisa melihat kemarahan Scarlett ketika penjaga itu berbicara tentang dia tidak layak untuk menyenangkan kapten. Tapi Lucien melihat semuanya. Jadi ya, dia sangat marah pada orang-orang kerajaan cahaya dan akan memberi mereka neraka kapanpun dia bisa. Oke, oke, katakan saja apa yang ingin kamu ketahui. Kapten itu sudah terluka parah, tetapi dia tahu bahwa masih banyak metode bagi Lucien untuk menyiksanya, jadi yang dia ingin lakukan hanyalah menjawab pertanyaan itu. Lucien duduk di kursi, masih meletakkan kakinya di dada kapten. Ceritakan semua yang kamu tahu tentang wanita bermata putih itu. Utusan cahaya, ah oke, aku akan memberitahumu semuanya dari awal. Sang kapten terkejut dengan pertanyaan Lucien karena, dalam benaknya, setiap orang harus mengetahui, malaikat yang dikirim oleh Dewa Cahaya. Tetapi kemudian Lucien meremas kakinya, dan lelaki itu mulai menceritakan kisah itu dengan cepat. Dua minggu lalu, kerajaan cahaya tidak dalam masa kejayaannya, sebaliknya, perang terus-menerus di utara melawan aliansi menyebabkan kerugian besar bagi kerajaan. Raja Cahaya terus memberitahu orang-orangnya bahwa Dewa Cahaya ingin memusnahkan demi human yang profan dan mengerikan, tetapi mereka tidak berhasil. Semakin banyak pasukan dikirim ke utara, semakin banyak orang yang tewas. Di selatan, kejahatan baru muncul, dan orang-orang semakin memberontak melawan pemerintah yang brutal dan otoriter. Raja Cahaya tidak tahu harus berbuat apalagi karena bahkan para jenderalnya mulai memberontak, jadi dia diduga telah menerima pesan dari Dewa Cahaya sendiri dan akan memberikan pidato kepada orang-orang yang menjelaskan bagaimana segalanya akan menjadi lebih baik. Tepat 17 hari yang lalu adalah hari pidato itu. Raja berada di alun-alun utama tempat sebagian besar populasi kota Cahaya, kota utama Kerajaan Cahaya, berkumpul. Stefan, Raja Cahaya, adalah pria yang tinggi dan kuat. Meskipun berusia 70 tahun, dia menggunakan banyak obat langka selama hidupnya dan memiliki kemampuan fisik yang sangat baik, jadi dia tampak seperti berusia 40 tahun kecuali rambutnya, yang pirang, tetapi sebagian putih. Dia berada di puncak menara alun-alun, lebih dari 200 meter dari tanah. Stefan selalu mengenakan baju besi terbaik yang pernah ada, dengan lencana matahari di seluruh pakaiannya dan selalu dengan pedang cahaya di sarungnya. Dia pasti memiliki tampilan Raja Suci. Stefan tidak tahu harus berkata apa, dia belum benar-benar menerima pesan apapun dari Dewa Cahaya, tetapi untuk mempertahankan ambisinya, dia harus menenangkan rakyatnya. Dia sedikit gugup dan melihat ke belakang untuk mendapatkan dorongan dari putrinya. Di belakang Raja ada beberapa prajurit dengan baju besi berkilau yang luar biasa. Pria atau wanita, semua orang diperlakukan sesuai dengan kekuatan mereka dan seberapa banyak mereka lakukan untuk kerajaan. Itu adalah sistem yang adil, tetapi juga memiliki ketidaksempurnaan. Barisan ksatria dimulai dengan kapten, dan semakin dekat dengan Raja, semakin baik posisinya. Orang yang paling dekat dengan Stefan adalah para jenderal yang terkenal, dan tepat di belakangnya adalah putrinya. Bukan karena dia putri, tapi karena dia satu-satunya marsekal kerajaan Cahaya. Fajar, seperti ayahnya, selalu mengenakan baju besi tebal yang mengilap. Dia adalah tipe orang yang memaksakan dirinya secara maksimal dan menjalani gaya hidup yang sangat disiplin. Tujuan satu-satunya adalah tetap setia pada Dewa Cahaya. Meskipun baju besinya cukup besar, masih mungkin untuk melihat bahwa dia memiliki sosok yang sangat feminin dengan besar. Terlepas dari apa yang dia kenakan, tubuhnya benar-benar i. Dia tetap lah wanita paling menawan di Kingdom, wajahnya seperti perih. Fajar brutal terhadap musuh-musuhnya dalam pertempuran, tetapi dia sangat baik dan ramah kepada rakyatnya. Dia selalu berjalan mengelilingi Kingdom dengan helm di tangan sehingga dia bisa tersenyum pada semua orang. Dia mencintai bangsanya dan akan melakukan apapun untuk mereka dan Dewa Cahaya. Saat ini, mata biru besar dan cerah itu telah menenangkan Stefan. Dawn memiliki rambut pirang panjang dan bibir merah muda. Dia tidak terlalu tinggi, sekitar 1,70 meter, tapi sejauh ini, ciri khasnya yang paling menonjol adalah senyuman lebar yang sepertinya mengandung semua cahaya di dunia. Katakan saja apa yang Dewa Cahaya katakan kepadamu, ayah. Semuanya akan baik-baik saja. Dawn menyadari bahwa ayahnya sedikit gugup tetapi tidak menyalahkannya. Dia menjalani kehidupan yang keras dalam pelatihan dan pertempuran terus-menerus. Tetapi dia yakin bahwa ayahnya bekerja sangat keras untuk memimpin kerajaan atas nama Dewa Cahaya. Ya, Stefan adalah yang terburuk. Dia tidak pernah mendengar apapun dari Dewa Cahaya sebelumnya, tapi semua orang telah mempercayai agama ini selama bertahun-tahun, jadi dia hanya menggunakannya untuk membuat orang-orangnya lebih bahagia. Bahkan putrinya melakukan segalanya atas nama Dewa Cahaya, jadi Stefan tidak akan pernah membiarkan kebenaran dibalik kebohongannya diketahui. Agar rakyatnya bisa terus menjalani hidup bahagia, dia memandang orang-orangnya dan tahu bahwa setiap orang mengharapkan kabar baik. Dia selalu pandai mengarang cerita, jadi semuanya akan baik-baik saja selama dia memberitahu mereka bahwa itu adalah kata-kata Dewa Cahaya. Umatku, aku membawakanmu kabar baik. Dewa Cahaya mengirimkan restunya atas kerajaan kita sebagai, begitu Stefan mulai berbicara. Dia melihat ke langit seolah-olah dia sedang melihat Dewa Cahaya, tapi kemudian dia menyadarinya sesuatu yang aneh tepat di atas menara. Itu tampak seperti gangguan di udara seperti mantra. Sebuah portal, apa yang tampak seperti mantra, berbentuk lingkaran, dan sepertinya terbuat dari air. Kemudian seseorang datang dari dalamnya dan jatuh menuju menara tempat raja berada. Fajar bertindak atas dorongan hati dan menghunus pedangnya sementara para jenderal melakukan hal yang sama. Kemudian seorang gadis berambut putih dengan pakaian kulit putih mendarat di depan. Raja, Amelia berguling ke lantai ketika dia jatuh dan melakukan postur pertempuran sambil menghunus pedang pendeknya. Sial, iri hati, kenapa ada begitu banyak orang di sini? Kamu tidak beruntung, ngomong-ngomong. Kurasa kamu tidak akan punya masalah berurusan dengan pasukan di dunia yang lebih rendah ini. Atau kamu seperti saudaramu, yang lemah. Iri menjawab dengan nada sarkastiknya yang biasa. Dia bisa berkomunikasi dengan Amelia secara mental seperti Lucien dan tentu saja, Amelia tidak bisa memberikan tato-nya kepada orang lain seperti Lucien. Jangan gunakan mulut kotormu untuk membicarakan adikku. Hanya aku yang bisa memanggilnya orang lemah. Dan tidak, saya tidak punya masalah dengan membunuh semua orang di sini. Tapi itu tidak akan terlalu berguna. Ketika Amelia sedang berbicara dengan Invae, yang biasa terjadi sejak kontrak, Daun menghadapinya, dan kurang dari sedetik, dia punya ide yang absurd, tapi itu juga akan sangat masuk akal. Keraja mulai berbicara tentang bagaimana Dewa Cahaya akan mengirimkan berkahnya ke kerajaan, jadi seseorang jatuh dari langit. Bukan orang yang sederhana, tapi seseorang dengan rambut putih dan mata putih, dengan kulit paling murni dan paling bersih yang pernah dilihat dunia, dan wajah yang lebih mirip malaikat daripada wajah peri Daun. Apakah Dewa Cahaya mengirimu? Daun bertanya dengan rasa ingin tahu. Amelia tidak begitu mengerti kata-kata pertamanya, tetapi setelah beberapa detik, dia menyadari bahwa itu tidak begitu berbeda dengan bahasa yang digunakan di dunianya. Dia hanya butuh lebih banyak waktu untuk membiasakan diri. Dewa Cahaya, apa yang dia bicarakan? Iri, bisakah kamu menjadi sedikit lebih berguna di sini? Amelia mempertanyakan Iri dengan nada sarkastik. Jika Invae memiliki tubuh fisik, sekarang dia akan memutar matanya. Amelia adalah seorang gadis dengan kepribadian yang kuat, dan dia tidak memperlakukannya dengan hormat, tetapi seolah-olah dia sedang berbicara dengan salah satu saudara perempuannya. Tetap saja, Iri hati tidak membencinya. Sebaliknya, dia mengira Amelia bisa menjadi tuan rumah terbaik yang bisa dia miliki. Mereka sepertinya mengira Anda adalah sejenis mesias. Ini bisa sangat berguna untuk Anda. Saya merasakan banyak ambisi pada pria dengan mahkota putih itu. Aku yakin jika kamu mengambil semuanya darinya, kamu akan menghasilkan banyak energi iblis. Iri hati, seperti, ingin memanfaatkan kesempatan terbaik untuk menjadi lebih kuat bersama pasangannya. Setiap setan besar memiliki cara mereka sendiri untuk menciptakan energi iblis, tidak hanya memiliki ual tetapi semua jenis kesenangan. Iri hati seperti namanya sendiri, memiliki apa yang diinginkan orang lain lebih dari apapun. Semakin kuat seseorang menginginkan sesuatu dan tuan rumah Invae mengambilnya, semakin banyak energi iblis yang akan terbentuk. Dia juga bisa mendapatkan setengah energi iblis jika dia menyukai ambisi seseorang dan membantu mereka sukses. Kekuatan juga bekerja untuk membuat pasangan Walusien lebih kuat. Dalam kasus iri hati, Amelia bisa mengalahkan ambisinya sendiri untuk membuat dirinya lebih kuat. Iri hati adalah salah satu iblis besar dengan potensi paling besar untuk mendapatkan kekuatan, dan seperti yang lainnya kecuali Slot mengira adalah yang terlemah dari mereka. Tentu saja, mereka tidak memiliki cara untuk mengetahui seberapa kuat hubungan dan Lusien, dan segera semua orang harus merevisi gagasan mereka tentang apa kekuatan sebenarnya. Amelia mengerti maksud Invae, jadi karena dia ingin menjadi lebih kuat dengan cepat, dia menerima sarannya. Dia mengarahkan pedang pendeknya ke lantai dan berlutut sambil berbicara dengan wajah palsu terbaik yang dia miliki. Atas nama Dewa Cahaya, saya dikirim untuk membantu Anda dalam semua masalah Anda. Dengan bantuan Invae, Amelia memulai perjalanan kebohongan dan manipulasinya. Dawn langsung percaya karena semuanya masuk akal. Utusan Cahaya datang dari surga tepat ketika ayahnya membicarakannya. Stefan sangat lega pada saat dia membutuhkan seorang malaikat jatuh dari surga. Jadi dia mulai percaya pada Dewa Cahaya. Dia menyesali kebohongannya dan sekarang memulai pidato yang benar, setidaknya sebagian benar. Ya, ya, seperti yang kubilang, Dewa Cahaya memberitahuku bahwa dia akan mengirimnya. Utusan Cahaya, demi kemuliaan rakyat kita, demi kemuliaan kerajaan cahaya kita, demi kemuliaan kerajaan cahaya kita. Kemudian Fajar, para jenderal, dan kapten mulai berteriak setelah kata-kata inspiratif raja. Orang-orang juga senang karena tidak seperti hanya kata-kata kosong, sekarang mereka memiliki buktinya, utusan cahaya sebagai wakil dari Dewa Cahaya. Sejak hari itu, utusan cahaya tidak meninggalkan sisi raja dan membantunya dalam semua keputusan sehingga dengan bimbingan Dewa Cahaya, kerajaan cahaya hanya akan berhasil. Nah, itu cerita pendeknya, tapi saya bisa ceritakan lebih detail. Silahkan saja, berhenti menyakitiku. Kapten Cahaya mulai memohon pada Lucien untuk tenang setelah dia memberitahunya tentang utusan cahaya. Lucien yakin bahwa gambaran fisik utusan cahaya itu sama dengan Amelia, saudara perempuannya, tetapi ada sesuatu yang sangat salah, dan dia menanyakan tentang hal itu. Dia mengatakan bahwa dia muncul 17 hari yang lalu. Tapi aku baru datang beberapa hari yang lalu, telah membaca beberapa memoar Lucien sebelum kontrak dan juga mengira bahwa utusan cahaya adalah Amelia. Kemudian dia mulai memikirkan mengapa ada perbedaan dalam beberapa hari dan dengan cepat menyimpulkan. Portal, karena kami memiliki masalah di portal kami, kami pasti telah kehilangan beberapa hari, jadi saudari-saudarimu memiliki keuntungan selama dua minggu ini. Maaf Lucien, kegagalan di portal adalah kesalahanku. Lucien bisa merasakan penyesalan dalam suara, tetapi dia tidak melihatnya sebagai masalah besar, dan dia juga tidak ingin dia merasa sedih, jadi dia mencoba menghiburnya. Semuanya baik-baik saja, setelah kami membuat kontrak jiwa, tidak ada lagi Anda atau saya. Itu akan selalu menjadi kita, jadi segala sesuatu yang kita gagal akan menjadi kesalahan kita berdua. Tetapi juga prestasi kami akan lebih besar dari siapapun, dan itu karena kerja sama kami. Lucien tidak pernah menyalahkan atas apapun atau memperlakukannya seperti senjata. Dia juga tidak pernah menghakimi atau menanyainya tentang hal-hal yang akan disukai orang lain, ingin berpikir bahwa Lucien hanya memikirkan penyelamatan ibunya dan tidak peduli tentang hal lain. Tapi dia bisa merasakan dengan hubungan mereka, bahwa dia merawatnya dan itu membuatnya lebih yakin bahwa dia adalah pria paling sempurna di alam semesta. Urusan para iblis besar dan perang raja jahat semakin tidak relevan lagi dengannya, dan yang terpikir oleh hanyalah bersama Lucien selamanya. Baik, saudarimu mungkin lebih kuat sekarang, tetapi kamu akan segera menamparkan pantat mereka. Mencoba mengucapkan kata-kata optimis, tetapi itu hanya membuat Lucien mengingat Sofia dan merasa seperti saudara terburuk dari semua keberadaan. Kenapa aku harus menamparkan pantat mereka? Sementara Lucien mendengarkan cerita tentang kedatangan utusan cahaya, Ross dan Maggie menemukan ruangan tempat Lena berada di sisi lain kastil. Asterisk nok asterisk asterisk nok asterisk Zora mencoba menghibur Lena dan membujuknya untuk mencoba menjadi istri yang baik bagi putranya ketika keduanya mendengar ketukan di pintu. Silahkan masuk. Zora mengira mereka adalah pelayan dan pengawalnya di pintu, tetapi begitu dia memberi izin, dua wanita masuk. Keduanya adalah wanita cantik yang mempesona, yang belum pernah dia lihat di Kingdom, jadi Zora terkejut. Siapa kau? Zora mencoba menanyai wanita-wanita itu, tetapi yang lebih pendek mengabaikannya dan menatap Lena. Ross hampir yakin bahwa gadis itu adalah Lena karena rambut birunya identik dengan Mari dan Angela. Tetap saja, dia harus mengkonfirmasi. Apakah anda Lena, putri Angela? Hal pertama yang diperhatikan Lena adalah gadis-gadis itu cantik, yang lebih pendek benar-benar tampak seperti peri. Tapi kemudian dia menyebut nama ibunya, dan itu mengejutkan Lena. Ya, apa yang kamu inginkan denganku? Zora sangat kesal karena Ross mengabaikannya, jadi dia bangkit untuk mencegah gadis-gadis itu berbicara dengan Lena. Jika anda tidak memberi tahu saya siapa anda, saya akan memanggil penjaga. Ross tidak menjawab Zora tetapi pindah ke samping. Maggie juga pindah, meninggalkan pemandangan di luar ruangan gratis untuk Zora dan Lena. Ah, Zora dan Lena berteriak bersama saat melihat mayat penjaga di luar ruangan. Yah, mereka mungkin sudah mati karena banyaknya darah di lantai. Aku tidak tahu siapa kamu, wanita tua, tapi jika kamu menghalangi jalanku, aku akan membunuhmu. Ross marah pada Zora karena sombongnya dan hampir menunjukkan taringnya. Dia hanya ingin kembali ke sisi Lucien dan mendapatkan ciuman. Zora benar-benar ketakutan, tidak hanya para penjaga yang mati, tapi juga karena semuanya terjadi begitu dekat dengan mereka, namun tidak ada yang menyadarinya. Dia menyimpulkan bahwa Ross dan Maggie pasti orang yang sangat kuat dan bahkan tidak berpikir untuk memanggil lebih banyak penjaga atau mempersulit segalanya. Setelah Zora melangkah mundur, Ross menghampiri Lena yang sedang duduk di tempat tidur, masih ketakutan. Ross mencoba nada paling baik untuk tidak mengejutkan Lena lagi. Kami bukan musuhmu, Lena. Kami dikirim ke sini oleh ibumu untuk membawamu pulang. Lena sangat menyesal telah datang ke kerajaan Nunit, tapi dia tidak bisa mempercayai wanita asing itu dengan mudah. Ibuku tidak pernah meninggalkan kamar dan selalu tertekan. Jadi bagaimana dia bisa mengirimmu? Dan ayahku tidak akan membiarkan dia merusak kesempatan untuk bersekutu di masa-masa sulit ini. Ross ingin menunjukkan taringnya lagi. Dia tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi hal-hal rumit ini, tetapi gagasan untuk dihargai dengan kasih sayang Lucien membuatnya ingin menunjukkan taringnya, tetapi dengan kegembiraan dan bukan kemarahan. Banyak hal telah berubah di Blue Wind. Kami adalah sekutumu sekarang, dan kamu tidak membutuhkan para idiot itu lagi. Selain itu, orang tuamu tidak akan pernah bertengkar lagi, jadi Angela lebih aktif sekarang. Perkataan Ross sangat membingungkan Lena. Bagaimana mungkin orang tuaku tidak bertengkar lagi? Siapa? Kita? Ini? Katanya. Apa yang dia maksud dengan ibuku lebih aktif? Maggie harus memuji Ross atas pilihan kata-katanya. Dia mengatakan yang sebenarnya tetapi bukan poin penting, yang dapat menyebabkan masalah bagi mereka. Oke, aku akan ikut denganmu. Tapi bagaimana kita bisa keluar dari sini jika mereka menghentikan kita? Lena bukan orang idiot dan menyadari bahwa Ross dan Maggie tidak datang secara diplomatis karena para penjaga yang mati di pintu lebih dari itu. Bukti yang cukup tentang itu. Meski tampak berisiko, dia tidak bisa tinggal di sana setelah Duane bersekutu dengan kerajaan cahaya. Tidak ada yang menghentikan suami. Cross dan Maggie menanggapi bersama, lalu saling memandang dan tersenyum bangga. Lena ingin bertanya lebih banyak, tapi kemudian Ross berkomunikasi secara mental dengan Lucien, dan dia menyuruh mereka pergi ke kamar pangeran. Cross mengulurkan tangannya ke Lena saat dia tersenyum penuh semangat. Tentu saja, dia membayangkan menerima hadiah karena menyelesaikan misi dengan cepat. Ayo pergi, Hubie, menunggu kita bersama pangeran. Duane, apa yang dia lakukan pada putraku? Sementara Lena menerima tangan Ross, Zora bertanya ketika dia mendengar dia berbicara tentang pangeran. Cross menyadari bahwa Zora mengatakan, anak, dan juga mengenakan pakaian kerajaan, jadi dia dengan cepat menyimpulkan siapa dia. Sebaiknya kau tidak datang, ratu. Putramu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Duar, Zora tidak peduli jika mereka mengambil Lena, tapi melukai putranya akan sangat mengerikan. Dia tidak berpikir dua kali sebelum mulai memanggil para penjaga, tetapi Ross mengukul kepalanya dengan batu, merobohkan ratu. Lena terkesan dengan keajaiban Ross. Dia memindahkan batu dari dinding dalam waktu kurang dari satu detik tanpa pesona atau persiapan. Cross sudah menjadi penyihir yang sangat kuat sebelum Lucien, jadi dia sekarang sangat dekat dengan puncak kekuatan di dunia ini. Ayo pergi, aku tidak ingin suami menunggu. Kemudian Ross, Maggie, dan Lena meninggalkan kamar dan menuju kamar pangeran. Lena tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa, suami, itu. Bagaimanapun, Ross sudah luar biasa, setelah melewati lantai dua, mereka tiba di depan kamar pangeran. Lena kembali terkejut. Tempat yang sama yang beberapa menit lalu penuh dengan penjaga sekarang hanya memiliki mayat. Dia tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Cross membuka pintu kamar dan berlari ke arah Lucien sambil berteriak, suami, Lena memasuki ruangan, dan hal pertama yang dia perhatikan adalah kapten kerajaan cahaya mengerang di lantai sementara seorang pria sedang duduk di kursi sambil menginjak dadanya. Meskipun ruangan itu penuh dengan penjaga dan pelayan yang rusak, kecantikan pria itu masih menarik perhatian lebih dari apapun. Dia hanya bisa digambarkan sebagai sosok yang sangat tampan. Lena mengerti mengapa Ross dan Maggie berbicara dengan bangga tentang, suami, mereka. Lucien membawa Ross ke pangkuannya dengan mudah dan membiarkannya mencium wajahnya, yang membuatnya mulai tertawa. Vampir kecil, kita hanya berpisah kurang dari 10 menit. Tenang saja, kami tidak punya waktu bagimu untuk bertingkah seperti anak manja sekarang. Cross tidak peduli dengan kata-kata Lucien dan terus menandai wajahnya dengan ciuman manisnya. Dia selalu menginginkan lebih dari dia, tapi sekarang seorang gadis cantik baru bergabung dengan grup, jadi dia ingin menunjukkan bahwa dia telah datang lebih awal, dan itulah mengapa dia berhak mendapatkan lebih banyak Lucien. Karena Lucien tidak dapat menghentikan vampir kecil itu, dia memanggil Lena, masih di bawah ciuman menyerang. Nama saya Lucien, kamu tidak perlu takut padaku, Lena. Aku adalah teman ibumu, dan yah, aku dekat dengan adikmu. Adegan itu sangat kontradiktif. Di satu sisi, iblis tampan itu dengan brutal menyiksa kapten. Namun di sisi lain, ia sangat penyanyang dan baik kepada Ross. Ia juga membicarakan ibu dan adiknya, membuat Lena sangat penasaran. Arg, berhenti. Kumohon, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Kapten telah menyelesaikan ceritanya tentang utusan cahaya, tetapi Lucien masih memiliki kaki di dadanya, jadi dia mulai mengemis. Memang benar, yah, kematian yang cepat adalah apa yang aku janjikan padamu. Lucien mengangkat kakinya, dan sebelum kapten bisa mengemis lagi, kepalanya hancur karena sepatu bot Lucien. Darah dan otak terbang melintasi ruangan, dan meskipun beberapa gadis tidak menyukai adegan berdarah, yang lain senang bahwa ini adalah akhir dari seseorang dari kerajaan cahaya. Lena tidak banyak berhubungan dengan kematian dan kebrutalan. Bagaimanapun, dia adalah seorang putri yang dimanjakan oleh ayahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi terkesan oleh kekejaman Lucien dan bertanya-tanya bagaimana dia berteman dengan ibunya dan dekat dengan saudara. Perempuannya, sebelum kita pergi, aku punya hadiah untukmu, Lena. Lucien berhasil menyingkirkan ros dan berjalan menuju sudut ruangan tempat pangeran yang pingsan berada. Hadiah, apa yang kamu bicarakan? Lena bingung sesaat sebelum Lucien melemparkan tubuh Duane ke lantai di depannya. Adikmu memberitahuku bahwa sampah ini telah mengganggunya untuk waktu yang lama, jadi dia tidak akan bisa melewati malam ini hidup-hidup. Tapi kupikir kamu ingin melakukannya. Atau kamu tidak mau? Lucien melihat keraguan-keraguan di mata Lena, dan katananya muncul di tangan. Tentu saja, akan sulit bagi Lena untuk membunuh seseorang dengan mudah. Dia telah mengancam Duane berkali-kali seperti yang dia lakukan padanya, tetapi perbedaannya adalah dia tidak akan melakukan sesuatu yang fatal pada akhirnya. Tapi dia yakin dia akan menyakitinya beberapa kali jika bukan karena Zora melindunginya. Tetap saja, Lena tidak memiliki moral yang lugas seperti Mari. Lena tidak akan memaafkan Duane karena begitu jahat padanya dan pada akhirnya masih bersekutu dengan kerajaan cahaya. Dia mempersiapkan semua keberanian yang dimilikinya dan meminta Lucien untuk membiarkan dia membunuh Pangeran. Lucien menyukai Lena karena tekadnya. Meskipun seorang putri manja, dia sendirian di kerajaan lain, tetapi dia tidak terlihat seperti korban yang digunakan oleh ayahnya yang idiot, tetapi seorang gadis yang cerdas. Dia pindah ke dekat Duane dan mulai menendang perutnya sehingga Pangeran berhenti berpura-pura bahwa dia pingsan. Lucien melihat cahaya redup di tubuh Pangeran setelah dia jatuh ke lantai dan tahu bahwa dia memiliki harta pelindung yang mencegahnya untuk benar-benar pingsan. Ayo, sampah bodoh, bangun, aku tahu kamu baik-baik saja. Setelah beberapa tendangan, Duane dengan cepat bangkit dan mencoba menyerang Lucien dengan belati. Cahaya yang sebelumnya sedikit bersinar sekarang bersinar terang dan semua orang melihatnya. Lucien punya waktu untuk memutar matanya karena segala sesuatu tampak bergerak lambat untuknya. Dengan gerakan yang tampak secepat kilat bagi orang lain, dia menyerang Duane dengan katananya. Itu bukan pukulan fatal karena hanya menghancurkan penghalang yang terbentuk di sekitar tubuh Pangeran. Apa, bagaimana, Duane terlempar ke dinding lain, dan kali ini dia merasakan semua rasa sakit karena harta pelindungnya yang luar biasa rusak. Patah dari satu serangan, dia tidak percaya apa yang sedang terjadi dan hanya ingin berteriak ke surga betapa tidak adilnya para dewa itu. Lena sangat terkesan oleh Lucien. Dia begitu kuat, kejam, baik hati, kuat, cepat, menarik, sangat tampan. Tentu saja, dia akan terpesona dengannya dengan mudah, tetapi dia juga tidak akan menunjukkannya karena dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia berhenti fokus pada Lucien dan mulai mempersiapkan mantra-nya. Seperti Mari, Lena juga seorang penyihir yang mempelajari sihir es karena dia mewarisi kedekatan es Angela. Lena juga fokus pada pertarungan jarak dekat, jadi dia tidak terlalu cepat menggunakan mantra. Tangan Lena mulai bersinar dengan cahaya biru, dan kemudian tombak es terbentuk. Dia pergi ke arah Duane untuk menusuknya dengan tombak es, tetapi Pangeran mencoba melarikan diri dengan merangkak ke samping. Lucien berpikir untuk melakukan sesuatu untuk menghentikan Pangeran dari mengganggu pukulan indah Lena, tetapi dia mendengar orang lain bersiap-siap membantunya dan hanya bisa tersenyum. Asteris was asteris, aarrrrrrhahaha. Gilana menembak kaki Duane dengan panah cepat. Anak panah itu menembus tulang dan menjepit kakinya ke dinding, memungkinkan Lena dengan mudah menusuknya dari belakang dengan tombak es. Duane berteriak selama beberapa detik sebelum tubuhnya benar-benar membeku. Tombak itu memiliki konsentrasi sihir es yang tinggi dan mengubahnya menjadi patung es. Sampah yang tercelah, inilah yang pantas kamu dapatkan karena menganiaya aku. Lena tersenyum menawan dari sudut pandang Lucien, dan kemudian menendang patung Duane, menyebabkan Pangeran pecah menjadi ratusan keping es. Dia terlihat lebih keren dari saudara perempuannya, tidak bisa membantu berkomentar di benak Lucien. Lucien tidak dapat menyangkal bahwa Lena terlihat keren, tetapi dia tidak membenci marinya yang keras kepala. Saya suka keduanya, jadi, ayo pergi. Lucien sudah merindukan perasaan peningkatan yang hanya bisa dia capai dengan wanita. Dan tentu saja, dia juga melewatkan proses penguatan. Tidakkah sulit meninggalkan kota? Lena bertanya pada Lucien tetapi memandang Ross dan Maggie. Tapi mereka diam, menunggu jawaban Lucien. Lucien sudah bisa mendengar para penjaga bergerak. Mereka menemukan mayat di dua tempat di lantai dua dan sudah bersiap untuk memasuki kamar Pangeran. Dia juga mendengar bahwa Ratu menerima perawatan medis dan akan segera sembuh. Dia melihat gadis-gadisnya dan anggota kelompok lainnya dengan senyum percaya diri. Mereka hanyalah penjaga yang lemah. Aku tidak keberatan jika kita membunuh untuk keluar dari sini, tapi jika kita dapat menghindari pembunuhan semua orang, itu akan bagus juga. Banyak orang tidak bersalah, jadi mari kita coba pergi tanpa menyebabkan juga. Banyak kerusakan kota, baik, semua orang setuju dan meninggalkan ruangan. Ada sekitar 20 penjaga di koridor dan lainnya datang dari setiap sudut. Kelompok itu bertindak cepat dengan menjatuhkan semua orang dengan pukulan yang tidak mematikan. Tentu saja, beberapa dari mereka kurang tangguh dari yang diharapkan dan tidak dapat bertahan dari pukulan ringan Astrid. Di Aula, ada lebih dari 50 penjaga dan lainnya yang masuk, jadi Ross melancarkan gempa bumi kecil yang difokuskan pada para penjaga, yang memungkinkan kelompok itu meninggalkan kastil. Setelah kastil mulai bergetar, seluruh Nunit City menjadi sadar akan sesuatu yang terjadi. Ratusan tentara dari kerajaan mulai bersiap untuk pertempuran, dan bahkan pasukan kerajaan cahaya di luar tembok mulai bersiap-siap. Tapi bagaimana mereka bisa menahan kelompok puasa Lucien? Lena memiliki level kekuatan total di puncak bereng, jadi dia tidak terlalu cepat. Solusi Lucien sederhana, yang membuat Ross sangat cemburu. Naiklah ke punggungku, dan aku akan menggendongmu, Lena. Lena ragu-ragu, tetapi dia tidak ingin memperlambat mereka sementara mereka membantunya melarikan diri dari mimpi buruk suatu tempat, jadi dia menerima bantuan Lucien. FUCK, mengapa baunya sangat harum? Lena mau tidak mau mengutuk Lucien karena aromanya yang menyenangkan membuatnya pusing. Dia memegang erat bahunya saat kelompok itu berlari menuju gerbang selatan. Lucien bisa meninggalkan kota melalui gerbang lain, tetapi dia punya rencana lain sebelum kembali ke Blue Wind. Begitu para penjaga di gerbang mendengar alarm kota, mereka beralih ke mode siaga, menutup gerbang untuk mencegah siapapun masuk atau keluar. Ada banyak penjaga di dinding karena pasukan kerajaan cahaya. Tetap saja, tidak ada yang bisa menghentikan kelompok Lucien dengan mudah. Jumlah mereka sedikit, dan malam menutupi gerakan mereka, membantu mereka diam-diam dan cepat. Kelompok itu memanjat tembok dan melompat keluar. Jatuhnya setinggi 15 meter akan berakibat fatal bagi banyak orang tetapi tidak bagi petualang yang kuat. Meski begitu, Ross dan Maggie membuat Lucien menahan mereka sebagai putri, membuat Gilana dan Lena juga menginginkan perlakuan yang sama. Jeanne juga menginginkannya, tapi tidak mungkin ksatria sombong itu bisa meminta hal seperti itu. Sementara Olivia dan Scarlett tidak mengalami kesulitan saat jatuh, Mason berguling seperti bola di tanah. Kelompok itu lari 200 meter dari tembok tanpa diikuti. Semua penjaga yang melihat mereka pingsan atau terbunuh, jadi tidak ada risiko istirahat, tapi itu bukan niat Lucien. Dia melihat tentara yang berkemah di dekat tembok dan teringat kata-kata kapten. Dia mengatakan dia dikirim ke sini oleh utusan cahaya untuk merusak kerajaan kecil dengan tujuan membuatnya lebih mudah untuk menaklukkan pot green. Lucien masih tidak tahu banyak tentang politik dunia ini dan perlu banyak percakapan dengan Kasidi tentang hal itu untuk memahami konteks umum. Lucien juga berpikir bahwa percakapan ini akan jauh lebih menyenangkan setelah sesi cinta yang intens dengan ratu yang cantik. Tapi sekarang, ada sesuatu yang terbukti. Adiknya, Amelia, yang memaksakan keadaan, telah mengatakan bahwa dia bersama iri hati, jadi tidak akan ada kekurangan ambisi. Lucien mengerti bahwa saudara perempuannya mencoba menaklukkan segalanya sekaligus, dan dia tidak bisa membiarkannya masuk ke kerajaan, yang akan segera menjadi miliknya. Dia selalu lebih lemah dari saudara perempuannya, sama seperti yang dianggap paling lemah di antara dosa. Sekarang Lucien merasakan hasrat yang besar dan untuk menunjukkan kepada saudara perempuannya dan dosa lainnya bahwa dia dan bisa menjadi luar biasa, dan tentu saja, dia juga ingin memimpin kelompok saudara perempuan dan iblis besar yang aneh. Lucien melihat pasukan saudara perempuannya saat dia berbicara dengan Rose secara mental. Berapa banyak mana yang kamu butuhkan untuk menenggelamkan mereka ke tanah? Jika memungkinkan, bukan untuk membunuh semua orang tapi melumpuhkan mereka. Rose jauh lebih kuat sekarang dan tidak membutuhkan bantuan Lucien untuk membuat gempa bumi yang cukup kuat untuk situasi tersebut, tetapi dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Ciuman berdarah sebelum mantra dan seribu setelahnya. Lucien tersenyum pada vampir kecil itu sebelum menggigit bibirnya hingga berdarah. Karena Rose baru saja mendapat dorongan, dia tidak perlu melakukan hal yang sama, tetapi dia tahu bahwa darahnya juga akan menyenangkannya karena hubungan vampir mereka. Dia juga menggigit bibirnya, dan mereka memulai ciuman berdarah eksklusif yang penuh gairah. Tapi 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 apa? Lena dikejutkan oleh tindakan aneh Lucien dan Rose di tengah apa yang seharusnya menjadi pelarian. Yang lain tidak tahu tentang Rose sebagai vampir dan Lucien sebagai pasangan hidupnya. Mereka juga tidak mengerti situasinya dan terkejut juga. Ciuman itu berlangsung satu menit, di mana Lucien memeluk tubuh kecil Rose erat-erat di tubuhnya, membuat mereka berdua merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dia kemudian memeluknya dari belakang sementara Rose mulai menggerakkan tangannya, melemparkan mantranya. Asteris gemetar asteris asteris gemetar asteris kali ini gempa sangat kuat, menyebabkan seluruh kota berguncang. Tentu saja, Rose memfokuskan kerusakan di area kam tentara Kerajaan Cahaya. Bagian dari tembok barat daya jatuh di atas tentara saat retakan terbuka di tanah. Hampir setengah dari tentara Kerajaan Cahaya tewas sementara bagian lainnya terluka parah. Tentara Kerajaan Nunit fokus membantu orang-orang dari Kerajaan Cahaya, yang seharusnya menjadi sekutu mereka, dan berhenti mencari kelompok Lucien. Kelompok Lucien dikejutkan oleh kekuatan Rose dan keberanian Lucien dalam menghancurkan pasukan Kerajaan Cahaya seolah itu bukan apa-apa. Kemudian kelompok itu menuju ke hutan untuk menuju Blue Wind di utara di bawah perlindungan hutan dengan cara yang sama saat mereka datang. Saat kelompok itu menuju ke hutan, dunia sepertinya runtuh di belakang mereka. Gempa Rose membuat retakan muncul di mana-mana, seperti di pot green. Sementara semuanya bergetar dan orang-orang dari Kerajaan Cahaya berteriak panik, Lucien dan gadis-gadisnya berjalan. Dengan tenang, Cross memulihkan tempatnya di punggung Lucien sementara Lena sudah merindukan bau harum itu. Astrid dan Maggie tidak iri dengan kekuatan dan kasih sayang yang diterima Rose karena mereka juga bersama Lucien dan tahu bahwa dia juga baik kepada mereka. Tapi Gilana, Scarlett, Jeanne, dan Lena tidak bisa menahan keinginan untuk menjadi seperti mereka. Kelompok yang penuh kasih sayang dan kuat, Olivia sekali lagi yakin bahwa Lucien berbeda dari siapapun yang dia kenal. Tidak hanya dia secepat Raja Agung yang legendaris, tapi dia juga bisa menyatukan orang-orang hebat di bawah kepemimpinannya dan memperkuat mereka lebih seperti yang dia lakukan dengan Astrid. Setelah Lucien lari dari Potgreen, Olivia berpikir untuk merekrutnya sebagai petualang peringkat S dan bahkan memberinya posisi semi terdepan di persekutuan untuk memastikan kesetiaannya. Tapi kemudian dia mulai berpikir bahwa Kasidi entah bagaimana masih hidup dan mereka bersama yang menjadikan Lucien musuhnya. Sekarang dia melihat betapa kuatnya musuh ini dan tidak bisa menahan rasa takut akan masa depan persekutuan. Sementara Olivia mencoba memikirkan cara untuk mencegah perang, Scarlett memiliki pemikiran lain. Dia menyadari bahwa kekuatan gadis-gadis Lucien lebih dari sekadar luar biasa, dan dia ingin semakin banyak pengaruh yang signifikan terhadapnya sehingga dia bisa menggunakan kekuatan itu untuk tujuannya sendiri. Tetap saja, semua orang memiliki pemikiran yang sama. Mereka tidak bisa melawan Lucien tanpa keuntungan yang signifikan, dan sekarang mereka harus melanjutkan sebagai sandera yang berperilaku baik, atau dia akan membunuh mereka tanpa berkedip. Saat kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka ke utara, kerajaan nunit berada dalam kekacauan. Pangeran meninggal, dan ratu putus asa, membuat orang-orang panik. Zora tahu bahwa putranya bukanlah orang yang baik, tapi akan menjadi ibu seperti apa jika dia toh tidak mencintainya. Butuh waktu dua jam untuk berhenti menangis dan mencoba meredakan kekacauan di kerajaan. Tidak ada lagi serangan, dan satu-satunya masalah sebenarnya adalah para prajurit kerajaan cahaya yang terluka. Zora tidak setuju untuk bersekutu dengan mereka, dan dia menggunakan keuntungan bahwa kapten telah meninggal, dan para prajurit terluka untuk memusnahkan sisa pasukan kerajaan cahaya. Zora berharap mendapat dukungan dari Port Green setelah mereka tahu bahwa kerajaan nunit dengan berani bertempur melawan kerajaan. Kerajaan cahaya di perbatasan bahkan setelah kehilangan pangeran mereka. Malam berubah menjadi fajar, tetapi Zora masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan karena dia sekarang harus memimpin kerajaan sendirian. Setelah kehilangan suaminya baru-baru ini dan sekarang anak satu-satunya, dia tidak tampak seperti wanita yang benar-benar sedih. Mungkin sudah waktunya untuk benar-benar melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri dan bukan untuk keluarganya, yang tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Bagaimanapun, dia tidak bisa berhenti memikirkan siapa gadis-gadis itu dan siapa kelompok yang menyatakan diri mereka sebagai penari yang dipimpin oleh seorang pria tampan berambut merah yang dia dengar dari para pelayan dan penjaga yang selamat dari malam berbahaya itu. Setelah lima jam berjalan melalui hutan, sebagian besar kelompok lapar lagi, jadi Lucien berhenti untuk cepat dan improvisasi sarapan. Mereka dekat dengan area di mana jika mereka menuju timur, mereka akan menuju ke Port Green, jadi ketegangan tertentu membuat suasana hati mereka aneh. Bagaimanapun, mereka adalah Sandra, dan mereka tidak bisa menahan keinginan untuk pulang. Lucien bisa merasakan bahwa Gilana akan mengikutinya kemanapun dia dan menyimpulkan bahwa dia sangat tertarik dengan kehidupan mana, tetapi ada juga hal lain. Jadi, Lucien tidak keberatan jika peri cantik itu mengikutinya, tapi Jeanne berbeda. Dia tidak ingin memaksa Jeanne melakukan apapun dan berakhir dengan dia membencinya. Tapi juga tidak ada cara baginya untuk melepaskan mereka dengan mudah setelah menculik Olivia dan Scarlett. Jeanne, aku bisa membiarkanmu kembali ke Port Green, tapi Mason harus tetap bersamaku karena aku tidak mempercayainya. Jeanne terkejut dengan kata-kata Lucien. Dia tidak tahu mengapa mereka bermusuhan, tetapi dia tahu dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa alasan. Tapi sekarang apakah dia melepaskannya? Kamu juga punya pilihan untuk membunuhnya. Jeanne mencoba menguji Lucien untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Lucien tersenyum pada Jeanne karena dia tahu dia tidak serius. Keluarga itu rumit, dan aku tidak akan membunuhmu tanpa alasan. Tapi aku masih akan mengurungnya di sel penjara sampai dia tidak lagi mempertaruhkan rencana atau keluargaku. Jeanne tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Dia ingin pulang tapi tidak tahu bagaimana menghadapi kakaknya dan mengatakan dia meninggalkan Mason. Jadi dia memberi tahu Lucien bahwa dia hanya bisa mengikutinya untuk saat ini dan berharap dia tidak menyakitinya dan keponakannya yang bodoh. Oke, tidak lama lagi kita akan kembali ke Port Green. Mungkin beberapa bulan, Lucien mencoba menghibur Jeanne sementara Olivia dan Mason memasang wajah. Mereka tidak akan menolak tawaran Lucien untuk kembali ke Port Green. Olivia terlihat kesal, tapi dia juga punya rencananya. Dia tidak akan menjadi salah satu pemimpin persekutuan jika dia tidak bisa menghadapi keadaan yang tidak terduga. Bahkan jika dia harus mengikuti Lucien sekarang, itu tidak akan lama sebelum Ivan kembali. Lucien tidak sabar untuk kembali ke Blue Wind. Itu kurang dari dua hari, tapi dia sudah merindukan perempuannya. Dia bisa merasakan bahwa Oya juga kehilangan kok kecil. Mereka hampir setengah jalan ke sana, jadi kurang dari sehari perjalanan. Berlari dengan kecepatan tinggi sudah cukup bagi mereka untuk mencapai kota Blue Wind. Mari kita tetap pada kecepatan yang sama. Grup ini melewati hutan tanpa masalah karena Oya memiliki aura yang semakin dominan di antara hewan mistik, dan tidak ada hewan yang ingin menimbulkan masalah bagi harimau betina putih besar. Karena mereka jauh dari Port Green City, Lucien melambat ke tempat di mana Lena tidak perlu digendong. Kemudian pada sore hari di hari yang sama, mereka dapat melihat Blue Wind, kota di pegunungan. Sementara beberapa orang dalam kelompok itu berspekulasi tentang mengapa Lucien pergi ke Blue Wind, Lena merasa senang bisa pulang. Dia tidak menyalahkan ayahnya karena mengirimnya untuk menikahi Duane, tetapi setelah semuanya berjalan salah, dia tidak pernah ingin melakukan hal seperti itu lagi. Lena terlalu senang melihat ibunya lebih aktif, seperti kata Ros. Dia juga ingin melihat adiknya lagi. Meskipun mereka tidak rukun, Lena tetap mencintai Mari. Penjaga di gerbang itu sama dengan yang menerima Lucien pertama kali. Dia bersiap untuk membiarkan kelompok itu masuk tanpa mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Tetap saja, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut melihat Lena. Bagaimana dia bisa tiba dengan putri kedua dan beberapa hari kemudian tiba dengan putri pertama? Dan mengapa ada lebih banyak wanita cantik di grupnya? Bukankah orang ini tidak memiliki batasan atau kerendahan hati? Penjaga itu mencoba mengendalikan rasa iri dan menyapa Lena, mengabaikan Lucien. Putriku, senang kau kembali dengan selamat. Lena tersenyum pada penjaga yang ramah itu, tetapi kata-katanya menghilangkan senyum pria malang itu. Terima kasih Lucien. Jika dia tidak menyelamatkanku dari mimpi buruk itu, kamu tidak akan memiliki seorang putri lagi. Lucien tersenyum pada penjaga itu tetapi entah bagaimana dia tahu bahwa dia tidak terlalu senang. Lucien sangat perseptif, tetapi dia masih tidak tahu banyak tentang hubungan normal. Bagaimanapun, masa kecilnya dihancurkan oleh ayah yang tidak rasional, dan sekarang dia dikelilingi oleh banyak wanita yang sedang jatuh cinta. Saat kelompok itu menuju kastil, Lucien menyadari bahwa keadaan kota itu jauh lebih baik daripada saat dia pertama kali tiba di sana. Sebelumnya, Lucien mendengar banyak orang mengeluh tentang serangan terus-menerus di desa-desa kecil di barat. Mereka mengeluh tentang kurangnya keamanan di kerajaan, dan beberapa bahkan menyalahkan raja untuk itu. Sekarang Lucien mendengarkan orang-orang berbicara tentang bagaimana Ratu mengirim pasukan untuk melindungi semua desa, bahkan yang terjauh dari kota utama. Beberapa orang bertanya-tanya seperti apa perlindungan kota itu, tetapi tanggapan dari Ratu adalah bahwa mereka memiliki sekutu baru, dan semuanya akan berhasil. Lucien juga mendengar tentang sekelompok tiga wanita cantik, yang melawan bandit dan binatang buas di perbatasan barat. Lucien sudah membayangkan siapa mereka, tetapi dia yakin ketika seseorang mengatakan bahwa prinsip kedua memimpin kelompok itu. Dia tidak bisa membantu tetapi sedikit khawatir, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan perempuannya duduk di rumah seperti dekorasi yang tidak berguna. Dia akan melakukan apa saja untuk mendukung mereka dan senang mereka melakukan sesuatu yang baik dan bahwa mereka diakui atas kekuatan dan keberanian mereka. Semakin Lucien mendengar tentang betapa luar biasanya ketiga wanita cantik itu, semakin dia merasa bangga bagaimanapun, mereka adalah wanitanya. Meski mereka sudah jauh lebih kuat setelah meminum esensinya, Lucien ingin membuat mereka semakin kuat sehingga mereka tidak akan mengambil risiko saat bertarung. Setelah beberapa menit, rombongan tiba di depan kastil. Para penjaga di pintu sangat menghormati, tidak hanya kepada Lena tetapi terutama kepada Lucien. Mereka membungkuk padanya sambil menyapa dengan hormat, memanggil Lucien, tuanku. Angela tidak ingin ada lagi tentara yang dipotong-potong oleh Lucien, jadi dia memerintahkan semua orang untuk menghormati dia dan tidak membuat gerakan tiba-tiba atau apapun yang mencurigakan. Lebih baik mereka membeku di dekatnya. Lucien menggunakan tato-nya untuk meminta Astrid membawa Olivia dan yang lainnya ke ruang pelatihan di lantai bawah kastil sementara dia berbicara dengan Cassidy. Dia ingin berbicara dengannya untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan Olivia dan Scarlett. Jeanne dan Mason juga ikut dengan mereka, tetapi Gilana dan Lena terus mengikuti Lucien. Begitu rombongan memasuki aula, Angela dan Cassidy sudah menunggu mereka. Mata-mata Ron melaporkan semuanya kepada mereka. Dengan bantuan Cassidy, Angela menjadi ratu yang luar biasa, dan mereka sangat menghormati satu sama lain. Bu, Lena sangat merindukan ibunya dan berlari untuk memeluknya. Angela memeluk Lena dengan erat sambil berbicara tentang betapa dia merindukannya. Dia menatap Lucien dari balik bahu Lena dengan ekspresi bersyukur. Dia juga akan berterima kasih padanya berkali-kali, tetapi pertama-tama dia hanya ingin memeluk putrinya. Sementara ibu dan putrinya berpelukan, Lucien berjalan perlahan menuju Cassidy. Dia ingin melompat ke pelukannya dan bertingkah seperti gadis manja, tapi dia juga ingin menjadi ratu yang sombong agar cocok untuk raja yang hebat seperti Lucien nanti. Ratuku, Lucien menyapa Cassidy dengan hormat dan kemudian membuka lengannya saat dia tersenyum padanya. Cassidy berusaha keras untuk mempertahankan posenya yang elegan, tetapi melihat tangan terbuka lebar yang menunggunya untuk pelukan hangat itu mematikan. Dia tidak bisa menahan diri dan melompatinya sambil mengatakan, Betapa dia merindukan rajanya, ini dimulai dengan pelukan hangat, tetapi segera Lucien mengangkat pahanya, dan mereka berdua memulai ciuman penuh gairah saat berkomunikasi secara mental. Setiap kali aku menciummu, aku ingin mencium lebih banyak lagi mulut lesatmu ini. Kau sangat luar biasa, ratuku. Lucien menekan Cassidy ke dinding, dan dengan tangan di pahanya, mudah juga untuk membelai pantat yang fantastis. Aku ingin kamu menciumku sepanjang waktu. Aku ingin kamu di dalam diriku saat kamu lebih menciumku. Sangat sulit untuk tidur dengan tubuhku yang semakin mendambakan setiap detikmu. Cassidy mengencangkan kakinya di sekitar pinggang Lucien sehingga dia bisa merasakan kemaluannya semakin keras. Cassidy menjadi sangat te dengan cepat, dan sebelum Lucien bisa mengatakan apapun, dia memohon. Ayo pergi ke kamar sekarang. Tentu saja, Lucien ingin pergi dengan Cassidy ke kamar. Dia juga akan membawa gadis-gadis lain bersama mereka, tetapi sebelumnya dia ingin memberi tahu Cassidy tentang Olivia dan Scarlett. Nanti, ratuku, saat ini kita perlu membicarakan sesuatu yang penting. Di mana yang lainnya, Oya juga perlu bertemu kau kecil. Kau ada di dapur bersama Aria dan Ella. Mia pergi bersama Anne dan mari ke perbatasan untuk menyelesaikan masalah dengan binatang buas dan bandit. Cassidy tahu Lucien ingin tahu tentang gadis-gadis lain juga, jadi dia memberi tahu dia tentang Mia, Anne, dan Mari. Mereka sangat ingin Anda kembali, jadi saya tidak melihat masalah dalam membiarkan mereka menangani masalah ini sehingga mereka memiliki sesuatu untuk mengalihkan perhatian mereka dari kecemasan mereka. Ron dan sekelompok tentara bersama mereka, dia juga mengirimi saya laporan setiap beberapa jam. Mereka akan kembali sebelum malam. Lucien mengerti bahwa para bandit dan binatang buas di perbatasan berbahaya bagi petani dan penduduk desa, tetapi gadis-gadisnya tidak akan berisiko. Cassidy juga selalu mendapat laporan dari Ron, jadi semuanya tampak terkendali. Tetap saja, Lucien lebih suka mereka selalu bertarung bersama. Oke, kuharap mereka segera kembali atau kita akan menemui mereka. Ini Gilana. Dia adalah, yah, dia bagian dari grup sekarang. Lucien berhenti mencium Cassidy dan memperkenalkannya pada Gilana. Peri itu tidak mengenalinya karena dia hanya datang ke Pot Green setelah Cassidy sudah menghilang. Cassidy sangat ramah pada Gilana. Lalu Lucien menunjuk ke arah dapur agar Oya bisa bertemu kembali dengan ko kecil. Dia menuju ruangan tempat Astrid membawa yang lain, Cassidy dan Gilana mengikuti di belakangnya. Lena dan ibunya terus menikmati momen mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya tentang Mari dan ayahnya. Angela tahu bahwa Lena tidak membenci Julius seperti yang dia lakukan, jadi dia menceritakan kisah itu perlahan dan detail, berfokus pada bagian di mana dia mencoba untuk melecehkan keponakan Ron dan kemudian mencoba mengancam Mari dengan membuat Lucien membunuhnya. Tidak mungkin Lena tidak marah. Dia mengerti situasinya, tapi dia masih sedikit kecewa pada Lucien. Tapi amarahnya segera digantikan oleh rasa syukur, setelah semua, dia menyelamatkan Mari dan kemudian dia. Lena tahu bahwa ayahnya dan Mari tidak pernah akur, jadi masuk akal baginya untuk mencoba menggunakan dia sebagai perisai. Lena tidak bisa menyalahkan Lucien meskipun dia sangat sedih. Kemudian Angela memberitahu Lena tentang bagaimana dia selalu dianiaya oleh Julius dan sekarang memerintah dengan bantuan Cassidy dan Lucien. Astrid membawa kelompok itu ke ruang pelatihan besar di mana tidak ada yang bisa memata-matai mereka. Maggie dan Ross juga bersama-sama untuk mencegah Olivia dan yang lainnya menyebabkan masalah. Scarlett tidak bisa berspekulasi banyak tentang apa yang akan terjadi, tetapi Olivia. memiliki perasaan yang buruk karena dia membayangkan banyak skenario di mana orang yang bermasalah akan muncul. Mereka semua duduk di tengah ruangan ketika Lucien masuk bersama Cassidy, membuat Olivia berharap dia salah dan Scarlett sangat terkejut. Jeanne dan Mason juga mengenali Cassidy dan tidak kalah terkejutnya. Bagaimana ini mungkin? Olivia selalu curiga, jadi dia mengawasi Astrid, tapi Scarlett tidak bisa mengerti bagaimana dia tidak mati setelah terkena panah Hugo. Dia telah menyiapkan racun mematikan yang terbuat dari darah mantikor. Cassidy terkejut saat melihat Scarlett dan Olivia. Dia juga mendengar pertanyaan Scarlett dan tidak bisa tidak mengingat semua yang terjadi. Dia meraih tangan Lucien dan tersenyum pada Astrid sebelum menjawab, aku tidak akan selamat jika bukan karena bantuan sahabatku. Astrid berhasil memerangi racun dengan darahnya sendiri, yang membuatku bertahan cukup lama hingga Lucien datang. Dia benar-benar menyembuhkan racun itu, dan sekarang dia membawakanku dua musuh yang paling ku benci. Semua orang kembali kaget saat Lucien memeluk Cassidy di pinggang dan mencium pipinya dengan lembut. Bahkan Olivia yang mengira ada hubungan di antara mereka tidak menyangka Lucien dan Cassidy akan bersama seperti itu. Aku berpikir tentang menggunakannya untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Tapi jika kamu membunuh mereka, aku tidak keberatan. Lucien menggunakan komunikasi mental untuk berbicara dengan Cassidy tentang apa yang harus dilakukan dengan mereka. Ya, itu masuk akal. Memiliki dua pemimpin yang berpengaruh memungkinkan kita menggunakan banyak strategi berbeda. Tetapi mereka hanya perlu hidup dan tidak dalam kesehatan yang sempurna. Tangan Cassidy sudah mengepal. Dia melemah karena racun, tetapi berkat Lucien, dia sekarang merasa lebih kuat dari sebelumnya dan ingin melawan Olivia dan Scarlett sendirian. Lucien memeluk Cassidy lebih erat untuk menunjukkan bahwa dia mendapat semua dukungannya. Apakah kamu ingin berurusan dengan mereka sekarang? Cassidy tidak dapat menyangkal bahwa dia ingin menghajar Olivia dan Scarlett, tetapi tidak sekarang. Tidak, sekarang aku benar-benar ingin kamu di dalam diriku. Aku bukan orang mesum sebelumnya, tapi sensasi kesenangan dan kekuatan yang kamu berikan padaku sangat membuat ketagihan. Lucien sangat mengerti apa yang dibicarakan Cassidy. Perpaduan antara kesenangan yang mereka rasakan bersama, dan perasaan peningkatan yang luar biasa cukup membuat siapapun ketagihan. Aku juga menginginkannya, ratuku. Jadi mari kita tinggalkan mereka di sel yang dingin untuk saat ini. Babi gemuk itu akan mendapatkan sel juga, tapi ksatria itu adalah temanku. Cassidy mau tidak mau berkomentar tentang Jeanne. Teman, apakah dia juga akan bergabung dengan group seperti peri? Mungkin, Lucien juga mengirim pesan mental kepada Astrid dan gadis-gadis lain untuk membawa Olivia, Scarlett, dan Mason ke sel kastil yang lebih aman. Mata-mata Ron juga akan mengawasi mereka. Lucien kembali ke olah bersama Cassidy, Gilana, dan Jeanne. Jeanne tidak yakin bagaimana harus bertindak. Keluarganya mengkhianati Cassidy dan juga orang lain, dan meskipun dia tidak setuju dengan mereka, dia masih belum melakukan apapun untuk menghentikannya. Dia juga tahu bahwa Lucien tidak akan menyakiti Mason, jika tidak, dia tidak akan mengirimnya ke sel. Scarlett dan Olivia tidak berusaha melawan dan mengeluh karena Astrid bisa membunuh mereka dengan satu pukulan. Mason sangat senang untuk menjauh dari Lucien meskipun dia akan pergi ke sel. Jadi kelompok itu tidak melawan, dan mereka dibawa ke sel dingin di mana mereka akan menunggu pemukulan hebat dari Cassidy setelah dia menjalani banyak sesi cinta dengan Lucien. Saat kelompok itu kembali ke olah, Cassidy memegang lengan. Lucien seperti seorang istri yang setia. Seperti gadis-gadis lain, dia suka berkomunikasi dengannya secara mental, jadi jadikan semua percakapan pribadi untuk mereka bahkan jika ada orang lain di sekitarnya. Lucien, aku tahu sekarang sepertinya bukan waktu yang tepat untuk hal semacam ini, tapi besok akan menjadi ulang tahun Mia, dan aku ingin melakukan sesuatu untuknya. Cassidy menyayangi putrinya, tetapi saat ini mereka sedang merencanakan perang, jadi sepertinya bukan waktu terbaik untuk pesta ulang tahun. Tetap saja, dia harus berkonsultasi dengan Lucien karena kata terakhir akan selalu menjadi miliknya. Kata ulang tahun membawa kenangan indah bagi Lucien. Setelah ibunya menghilang, dia hanya bisa mengandalkan saudara perempuannya. Meskipun setiap orang selalu fokus pada pelatihan mereka sendiri, ulang tahun adalah hari-hari di mana mereka berkumpul untuk makan bersama. Ayahnya tidak pernah melakukan sesuatu yang istimewa, tetapi dia dan saudara perempuannya selalu merayakan hari kelahiran mereka. Besok akan menjadi hari yang istimewa, jadi itu pantas mendapatkan sesuatu yang istimewa. Kami akan melakukan sesuatu meskipun itu perayaan kecil, dan saya akan menghabiskan malam hanya dengan Anda dan dia hari ini. Kasih sayang Lucien pada Mia adalah salah satu hal yang paling disukai Cassidy dari dirinya. Dia hanya bisa meremas lengannya lebih erat sambil membuat suara, mem. Begitu memasuki aula, rombongan langsung disambut oleh Kara, keponakan Ron. Gadis itu tampak sangat bersemangat melihat Lucien, dan menambahkan kegaun pelayan klasiknya, melengkapi penampilan yang menurut Lucien sangat imut. Lucien, Tuhanku, aku senang kau membawa putri pulang dengan selamat, dan aku juga senang kau kembali dengan selamat. Aku, Kara sangat gelisah, tidak tahu harus berkata apa, tetapi seluruh tubuhnya menjadi tenang ketika dia merasakan Lucien, tidak apa-apa, Kara. Kamu tidak harus memperlakukanku dengan sopan. Kita berteman, bukan. Lucien terus membelai kepala Kara sambil tersenyum dengan mata tertutup, berkata, ya, ya, ya. Cassidy tahu bahwa Lucien bisa menjadi orang yang penuh kasih sayang seperti dia terkadang brutal. Meski begitu, Gilana dan Gianni kembali terkejut melihat betapa cepatnya dia mengubah kepribadiannya dalam situasi yang berbeda. Kara menikmati tepukannya, tetapi dia harus melakukan pekerjaannya sebagai pelayan dan mulai melapor ke Lucien dan, tentu saja, masih menikmati sentuhan surgawi itu. M. Lucien, Ratu, dan Putri pergi untuk berbicara di kamarnya. Ratu berkata dia ingin berbicara denganmu nanti untuk berterima kasih lagi. Aku juga merapikan kamarmu dan membersihkan semuanya, jadi kamu tidak perlu melakukannya. Khawatir tentang apapun, para juru masak telah selesai makan siang sehingga Anda juga bisa makan jika Anda mau. Oh, bagus, kita akan makan siang sekarang. Untuk kesedihan Kara, Lucien berhenti menepuk kepalanya dan pergi ke dapur bersama para gadis. Begitu Lucien memasuki ruangan di sebelah dapur, dia membuka lengannya untuk menangkap gadis harpi kecil yang lucu yang melompat ke pelukannya. Lucien, aku sangat merindukanmu. Cium, cium, cium. Ella tidak menunggu jawaban Lucien dan menyerang mulutnya. Gilana dan Jane tidak percaya bahwa semua wanita di kastil tampaknya jatuh cinta pada Lucien. Dan dia memperlakukan mereka semua dengan kasih sayang. Betulkah, berapa banyak wanita yang dia miliki? Sial, dia masih sangat muda. Oh, Lucien, selamat datang kembali. Yah, kupikir kita bisa menyebut tempat ini rumah untuk saat ini, kan? Aria pun memasuki kamar sambil menyambut Lucien. Lucien melepaskan Ella dan memeluk ibu harpi yang dewasa itu. Lekuk tubuhnya yang sangat menyenangkan untuk tangannya, yang suka disentuh. Ya, untuk sementara, ini akan menjadi rumah kita. Dia memperkenalkan Jane dan Gilana kepada semua orang, dan kemudian mereka mulai makan siang di ruang besar. Aria dan Ella berkomentar betapa kuatnya tubuh mereka setelah meminum begitu banyak susu spesial. Mereka sudah mulai berlatih di bawah instruksi Kasidi. Lucien selalu merencanakan langkah selanjutnya. Pot Green hanyalah awal dari perjalanannya untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menyelamatkan ibunya dan menjaga keamanan keluarganya. Karena kekuatannya berasal dari para wanita, dia akan selalu berusaha membuat mereka lebih kuat. Jadi dia sangat senang karena Aria dan Ella tertarik untuk berlatih dan belajar bertarung. Bagaimanapun, perjalanan mereka akan selalu penuh bahaya. Saat mereka makan dan berbicara dengan bersemangat, Lucien merasa orang-orang mendekat lebih dari 2 mil jauhnya. Sulit untuk memusatkan pendengarannya jauh-jauh karena suara bising yang datang dari ratusan warga di kota, tetapi dia bisa merasakan mereka dengan hubungannya melalui tato. Orang-orang yang didekati bukan hanya orang tapi para wanitanya. Beberapa menit kemudian, Lucien mendengar Mia, Mari, dan Anne memasuki kastil. Mari menemukan bahwa saudara perempuannya telah kembali dan pergi ke atas untuk mencarinya sementara yang lain pergi ke dapur untuk mencarinya. Dia berharap Mia memiliki reaksi yang mirip dengan Ella, tetapi pada akhirnya, dia lebih intens. Mia mengabaikan semua orang dan melompat ke seberang meja, melemparkannya dan Lucien ke lantai saat dia mulai menciumnya dengan penuh semangat dan berkomunikasi secara mental. Lucien, aku sangat merindukanmu. Lain kali aku akan pergi denganmu. Tolong jangan pernah tinggalkan aku lagi. Mia selalu ingin berada di sisi Lucien untuk mencintai atau berkelahi. Lucien tidak dapat menyangkal bahwa dia memiliki rasa sayang yang khusus pada Mia. Mereka pertama kali bertemu satu sama lain sebagai musuh, tetapi berkat dia, dia telah berhasil mendapatkan energi iblis untuk membangunkan dan juga menghadapi pertarungan yang sulit ditambang. Dia juga selalu begitu baik padanya, membuat Lucien ingin memberinya lebih banyak cinta. Dia mengirimi Anne pesan mental yang mengatakan bahwa dia akan menebusnya nanti dengan apapun yang dia inginkan. Anne tidak terlalu senang, karena tidak bisa mencium Lucien sekarang. Tapi dia akan menunggu gilirannya nanti sambil memikirkan banyak hal yang bisa mereka lakukan bersama. Mereka mengabaikan penampilan orang lain dan terus berciuman di lantai sesuka hati. Sejak Mia di atas Lucien, tidak butuh waktu lama baginya untuk merasa basah di pinggangnya. Mia berusia 18 tahun, dan pada saat itu, hormon kebanyakan orang sangat aktif. Dalam kasus Mia, itu bahkan lebih intens karena dia memiliki Lucien, yang membuatnya merasa lebih horny, menjadi muda basah. Semua orang di sana adalah istrinya atau akan segera, jadi Lucien tidak keberatan memulai sesi yang penuh gairah di ruang makan, bahkan menggunakan meja atau lantai. Tetap saja, dia ingin pertama kalinya menjadi unik untuk Mia, dan juga tempat tidur yang dia dapatkan dari Angela sangat nyaman. Mia, aku tahu besok adalah hari ulang tahunmu, jadi hari ini dan besok, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Kata-kata Lucien seperti ledakan kebahagiaan di dalam benak Mia. Dia tahu dia tidak bisa menahan serangan ringannya, tetapi melakukan semua yang dia inginkan lebih dari sempurna. Mia terus mencium Lucien, atau sebaliknya, dia menciumnya karena lidah kecilnya selalu mengikuti petunjuknya, sementara dia hanya menikmati semua cinta yang harus dia berikan padanya. Aku ingin semua, bisakah kita pergi ke kamar sekarang? Aku hanya akan mandi, lalu kami akan melakukan semua yang kamu lakukan pada ibuku. Lucien tidak keberatan menghabiskan dua hari hanya untuk menepuk kepala Mia jika dia menginginkannya. Tapi dia menginginkan, dan dia juga tidak menentangnya. Itu ide yang bagus, aku juga bisa membantu memandikanmu, lalu kami akan melakukan segalanya dan lebih banyak lagi. Lucien dan Mia sudah mencapai kesepakatan, tetapi mereka berdua tidak bisa berhenti berciuman. Gairah yang mengalir dari Mia membuat ketagihan bagi Lucien. Keduanya mulai merasakan kekuatan energi iblis mengalir melalui tubuh mereka, membuat mereka merasa sangat hebat. Karena Mia sepertinya tidak ingin berhenti berciuman, Lucien berhasil bangkit tanpa memisahkan bibir mereka. Dia mengangkatnya di pahanya, dan dia melingkarkan kakinya di pinggangnya sehingga dia bisa membawanya ke kamar seperti koala manja. Wanita lain hanya bisa memutar mata. Mereka ingin agar pose mereka tetap anggun dan berperilaku baik, tetapi di dalam hati mereka, mereka semua ingin bersikap manja seperti Mia, jika itu menjamin mereka mendapat tempat di pelukan Lucien. Lucien tidak mengkhawatirkan Jane dan Gilana karena dia tahu yang lain akan memperlakukan mereka dengan baik. Dia juga tidak perlu mengkhawatirkan Olivia dan Scarlett karena mata-mata Astrid dan Ron sedang mengawasi sel mereka. Meskipun dia ingin memberi perhatian khusus pada Kasidi juga, itu adalah hari ulang tahun Mia, dan mereka berdua setuju bahwa dia harus menghabiskan waktu bersamanya sendirian. Tetap saja, ketika Lucien mulai menuju tangga, Mia membuat permintaan yang menarik sambil tetap menggunakan komunikasi mental. Lucien, aku tahu ibuku juga sangat merindukanmu. Jika bersamanya, aku tidak keberatan berbagi denganmu. Mia menyayangi ibunya dan tidak bisa menahannya dari kesenangan. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa dia ingin melakukan sesuatu yang aneh dengannya, dan hanya saja dia baik-baik saja melakukan sesuatu dengan Lucien pada waktu yang sama dengan ibunya. Lagi pula, bukan hanya kemaluannya yang bisa membawa mereka ke surga kesenangan. Lucien mengerti maksud Mia, dia tidak dapat menyangkal bahwa memiliki anak perempuan dan ibu pada saat yang bersamaan adalah ide yang menggoda. Dia juga ingat betapa bagusnya dia di arus ketika mereka memberinya blowjob ganda. Dia tidak membuang waktu dan mengirimi Kasidi pesan mental. Dia berdiri di tempat dengan senyum lebar di wajahnya. Aku benar-benar memiliki putri terbaik. Kasidi memandangi wanita lain dan tahu mereka sekarat karena iri hati, yang membuatnya semakin bangga. Aku minta maaf karena harus pergi seperti ini. Kita punya masalah penting yang harus diselesaikan, jadi kita akan bicara lebih banyak lagi nanti. Para wanita hanya bisa memutar mata lagi. Semua orang tahu apa yang akan mereka lakukan. Aria dan Ella saling memandang dengan pikiran yang sama. Anne terus membuat rencana ketika Lucien pergi untuk menghabiskan waktu bersamanya sendirian. Jeanne masih menganggap semua itu sangat tidak nyata. Tetapi Gilana tahu bahwa gadis-gadis ini sangat cerdas untuk mendapatkan tempat mereka sebelum ada banyak wanita di sekitarnya. Dia hanya ingin memiliki kesempatan untuk mendapatkan posisi yang baik di hati Lucien. Oh ya, yang sedang berbaring di sudut ruangan, terus menjilat kepala kok kecil. Harimau betina yang lucu tahu bagaimana menjadi gadis yang baik dan akan menunggu dengan sabar saat Tuhan mereka akan memberi mereka hadiah. Lucien menaiki tangga membawa Mia sementara Kasidi mengikuti mereka. Mia tidak pernah benar-benar menyukai pesta, dan dia selalu merayakan ulang tahunnya hanya dengan ibunya dan Astrid. Tetap saja, dia tidak dapat berhenti berpikir bahwa ini akan menjadi ulang tahun terbaik dalam hidupnya. Dia membuka pintu kamarnya, yang sebelumnya adalah milik Angela dan dia tidak bisa tidak terkejut. Kara benar-benar melakukan pekerjaan luar biasa di kamar. Semuanya sangat bersih dan rapi, juga berbau harum bunga. Lucien pergi ke kamar mandi bersama Mia karena mereka baru saja kembali dari perjalanan mereka dan benar-benar perlu mandi. Tentu saja, mereka bisa bersenang-senang di mana saja, dan nyatanya, pemandian itu membawa mereka kenangan saat pertama kali bersama. Dia telah melepas baju besinya ketika dia memasuki kastil dan sekarang mengenakan pakaian biasa. Mia melepaskan lengannya dan mencoba melepas bajunya, tetapi dia sangat bersemangat dan kehilangan kesabaran dengan kancingnya, merobek bajunya, ingin sekali melihat dan menyentuh dada indah pria itu. Lucien berhasil menyalakan kerandi bak mandi besar, bahkan di bawah serangan terus-menerus dari tangan dan mulut Mia. Dia dengan cepat melepas celananya, meninggalkannya hanya dengan pakaian dalam. Dia bisa melihat tenda besar, yang hanya membuatnya lebih horny. Mia tersenyum pada Lucien saat dia membelai kemaluannya di atas celana dalamnya. Aku sangat merindukannya, sejak hari itu, pantatku tidak pernah sama lagi. Sekarang kamu harus merawatnya dan seluruh tubuhku juga. Kasidi tidak butuh mandi, tapi dia tidak bisa menahan suara erotis yang datang dari kamar mandi dan mulai melepas pakaiannya. Ingin berpartisipasi dalam sesi mandi yang mengasyikkan, tidak dapat menyangkal bahwa dia senang dengan produksi energi iblis, tetapi dia masih mengeluh kepada Lucien. Betapa tidak adilnya, Anda telah berjanji kapan-kapan kepada saya. Tapi saya hanya melihat Anda merawat wanita Anda yang lain dengan baik. Lucien tahu akan selalu sulit baginya untuk mengurus semua wanitanya, tetapi jika mereka ingin bersamanya, mereka harus menunggu giliran dengan sabar. Setiap orang akan mendapat giliran, jadi jadilah gadis yang baik dan tunggu giliranmu. Lucien dikejutkan oleh Mia lagi. Dia sangat cantik dan imut, tapi dia juga tahu bagaimana bertindak berani dan sensual. Mia, aku tidak bisa berhenti mengatakan betapa mengemaskannya dirimu. Mia menyukai pujian apapun dari Lucien dan hanya bisa tersenyum sambil sedikit tersipu. Dia mulai melepas pakaiannya dan segera telanjang, menunjukkan tubuhnya yang belum dewasa tapi masih ipadanya. Dia benci fakta bahwa tubuhnya tidak dewasa secepat ibunya. Tetap saja, itu sepertinya bukan masalah karena Lucien tidak pernah mengeluh tentang apapun dan sepertinya mencintainya sepenuhnya. Lucien tidak tahan melihat Mia telanjang dan memerah, jadi dia menekannya ke dinding saat mereka memulai ciuman penuh gairah lainnya. Mem, em, Mia selalu merasa tubuhnya akan luluh dalam pelukan Lucien. Dia merasakan kehangatan memancar dari dia ke hatinya dan kemudian mengambil alih tubuhnya bersama dengan sensasi kenikmatan terbesar yang bisa dia rasakan, sensasi dicintai. Kasidi memasuki kamar mandi hanya dengan mengenakan pakaian dalam dan tidak bisa membantu tetapi dengan sinis mengomentari adegan itu, yang jauh dari bak mandi. Begini caramu mandi, aku tidak peduli selama aku bisa ikut juga. Kasidi mengalami peningkatan besar dalam kekuatan dan indranya, lagi pula, dia adalah wanita yang menerima lebih banyak esensi dari Lucien sejauh ini. Meskipun beberapa energi iblis telah digunakan untuk menyembuhkan racun, selama dua hari terakhir, dia telah meningkat secara signifikan setelah tubuhnya menyerap semua energi iblis. Tetap saja, dia tidak bisa bereaksi terhadap gerakan cepat Lucien. Tentu saja, dia tidak akan pernah menghentikannya dari apapun, terutama sesuatu yang sangat dia inginkan. Lucien menggendong Mia dengan tangan kanannya dan dengan cepat meraih ke depan Kasidi, lalu menekan mereka berdua ke dinding. Dia menahan Mia sedikit lebih tinggi di lengannya saat dia melingkarkan lengan lainnya di pinggang Kasidi. Sekarang melihat dua wajah memerah, Lucien bahkan lebih horny. Kamu adalah perhiasan berhargaku, gadis-gadisku yang manis, yang sangat aku cintai. Kasidi mencoba mengatakan betapa dia juga mencintainya, tetapi Lucien menutup mulutnya dengan ciuman basah yang besar. Mia memandang mereka dengan senang, tetapi segera mulutnya juga menerima bibirnya. Jadi Lucien semakin jarang mencium mereka. Dia cepat, dan pada titik tertentu, gadis-gadis itu bisa merasa seperti dia mencium mereka pada saat yang bersamaan. Tidak butuh waktu lama bagi gadis-gadis itu untuk menjadi basah, tapi itu bukan air mandi, tapi jus cinta mereka, yang diproduksi tanpa kendali setiap kali mereka sangat dekat dengan Lucien. Lucien bisa merasakan bak mandi setengah penuh, jadi dia melepaskan gadis-gadis itu agar mereka bisa mandi. Tapi mereka tidak peduli tentang mandi dan memeluknya erat-erat. Mia berpelukan di satu sisi pinggangnya sementara Kasidi di sisi lain. Keduanya menempelkan wajah ke dadanya, ingin merasakan kehangatan dan aroma menyenangkan pria mereka. Saya sangat senang Anda datang ke dalam hidup kami. Mia bahkan bisa merasakan air mata membasahi matanya karena dia sangat senang memiliki Lucien bersamanya dan ibunya seperti ini. Setelah tahun yang sangat sulit, sekarang orang-orang yang dia cintai bersama dan dalam kesehatan yang sempurna. Semua yang kita lalui benar-benar menyebalkan, tapi sekarang sepertinya itu adalah berkah terbesar dalam hidup kita karena kita bertemu denganmu. Kasidi sangat bahagia. Meski mereka masih harus menempuh perjalanan panjang untuk membalas dendam pada semua musuh mereka dan menaklukkan kembali pot green, segalanya tampak sangat mudah dengan Lucien. Lucien hanya bisa memeluk gadis-gadis cantiknya. Dia masih belajar hidup berbeda dari senjata saat ayahnya membesarkannya. Dia sangat bersyukur telah bertemu dengan orang-orang luar biasa seperti pasangan ibu dan anak ini. Apapun yang terjadi, jika kita selalu bersama, kita akan bahagia seperti ini selamanya. Lucien tidak peduli dengan moral, benar atau salah. Dia hanya peduli pada orang yang dicintainya. Sebelumnya, itu hanya ibu dan saudara perempuannya, tetapi sekarang dia memiliki wanita lain dan akan menghancurkan dunia agar mereka tetap aman dan bahagia. Tidak apa-apa, girls, ayo masuk ke air panas dan bersantai sebentar sebelum tidur. Lucien menepuk kepala gadis-gadis itu, dan mereka segera berhenti berpelukan, tetapi senyum lebar masih terlihat di wajah mereka. Mia membantunya melepas celana dalamnya sementara Kasidi melepas celana dalamnya. Gadis-gadis itu tidak bisa menahan diri untuk menjadi lebih bersemangat. Melihat tombak kuat Lucien,nya selalu tampak sekeras batu dan siap membawa mereka ke surga kenikmatan. Lucien merasa akan sulit untuk menjauhkannya dari gadis-gadis jika dia terus melihat tubuh telanjang panas mereka yang indah. Jadi dia orang pertama yang masuk ke bak mandi besar, atau mereka tidak akan pernah mandi. Angela tinggal di kamarnya untuk waktu yang lama, jadi dia memastikan untuk melakukan segalanya lebih dari sempurna. Kamar mandi cukup besar, dan bak mandi dengan mudah muat empat orang tanpa membuat mereka merasa tidak nyaman. Simbol ajaib di bak mandi memanaskan air, dan kamar mandi sudah penuh dengan uap. Gadis-gadis itu tidak berpikir dua kali untuk berendam bersama Lucien. Lucien bersandar di sudut bak mandi dan memejamkan mata, merasakan air hangat membuat tubuhnya rileks. Tapi gadis-gadis itu tidak mau meninggalkannya sendirian. Mia mengambil spons dan mengoleskan sabun netral di atasnya karena dia tidak ingin Lucien kehilangan bau alaminya, yang lebih dari sempurna. Dia berdiri di sampingnya dan mulai membasu dadanya dengan lembut. Ah, Mia, besok adalah hari ulang tahunmu, jadi aku yang harus mencuci kamu. Tentu saja, Lucien akan senang dengan gadis-gadis yang memandikannya, tapi dia ingin menjaga Mia di hari istimewanya. Ketika dia mencoba menghentikannya, Mia menutup mulutnya dengan ciuman ketukan sambil terus membasu dadanya. Kau lah satu-satunya hadiah yang kuinginkan, dan memandikanmu membuatku sangat senang. Sangat cantik, Lucien menerima semua ciuman Mia sambil membasu seluruh bagian atas tubuhnya. Sponsnya lembut, tetapi bersama dengan tangan Mia yang halus dan lembut, sensasinya benar-benar luar biasa. Mencicipi lidahnya yang luar biasa adalah bonus surgawi yang luar biasa. Kasidi, jelas, tidak ingin ketinggalan dan mulai membasu kaki Lucien. Dia dengan cepat menuju target aslinya, membuat Lucien mengeluarkan suara, ah, saat dia merasakan tangan lembutnya mencengkeram tombaknya dengan erat. Lucien tidak berhenti menerima ciuman Mia saat berkomunikasi secara mental dengan Kasidi. Kamu gadis nakal, mari kita lihat bagaimana aku akan menghukummu di tempat tidur. Kasidi tersenyum sensual sambil terus mencuci kemaluannya dan bolanya dengan spons. Semua gerakannya ditujukan untuk memberinya kesenangan, apakah itu seharusnya menjadi ancaman? Apakah saya akan menjadi masokis karena ingin dihukum oleh Anda di tempat tidur sepanjang waktu? Lucien hanya bisa tersenyum mendengar kata-kata Kasidi. Mia tidak berhenti mencium bibirnya, yang membuat segalanya semakin lucu, dan ketiganya mulai tertawa. Tidak lagi mengawasi Lucien dengan gadis-gadis itu karena dia tidak bisa menahan kecemburuannya. Tetapi sekarang dia juga harus menutup pendengarannya karena dia hampir mewujudkan tubuhnya untuk memohon sedikit kasih sayang pada Lucien. Dia bisa merasakan ketidaknyamanannya dengan koneksi yang mereka miliki. Lucien benar-benar ingin bersamanya selalu dalam tubuh fisiknya, tetapi dia harus memperkenalkannya kepada para gadis terlebih dahulu. Dia berpikir untuk melakukannya keesokan harinya karena sekarang dia harus memberi perhatian khusus pada Mia. Kasidi adalah orang pertama yang berhenti tertawa karena tubuhnya mulai terasa tidak nyaman. Dia memegang ayam Lucien di tangannya, tetapi dia tidak bisa mengisapnya karena sudah terendam dalam air sabun. Tetap saja, dia bisa memikirkan hal lain dan tidak membuang waktu bertanya pada Lucien. Sayang, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lucien mengerti maksud Kasidi. Dia juga senang menerima julukan penuh kasih sayang untuk koleksinya. Silakan, ratuku. Kasidi tidak berpikir dua kali dan bersiap untuk menunggangi ayam Lucien. Dia mengusap merah mudanya yang penuh dengan jus cinta dan kemudian dia memposisikannya di atasnya. Jusnya sedikit berminyak yang mencegahnya menyebar ke dalam air. Beberapa hal yang lebih produktif bagi Lucien daripada merasakan cairan para gadis dinya. Itu adalah bukti bahwa dia benar-benar memberi mereka banyak kesenangan dan menambah perasaan yang mereka miliki padanya. Tubuhnya menghasilkan banyak energi iblis. Setelah melumasi tombaknya, Kasidi perlahan mulai duduk di atas Lucien. Dia ingin menikmati setiap detik dari perasaan fantastis yang sangat dia cintai ini. Ah, aku senang merasakanmu di dalam diriku seperti ini. Sangat bagus, Kasidi merasakan dinding dalamnya terbuka untuk menerima ayam Lucien. Bagian dalam merah mudanya dengan cepat mengenali satu-satunya pemiliknya dan menerima ayam kerasnya dengan lebih banyak jus cinta sambil meremasnya dengan erat. Oh, Lucien juga sangat senang. Karenanya tebal, dia merasakan semua gadis itu kencang, tetapi ketika Kasidi meremasnya, itu lebih dari indah. Kasidi duduk sampai pantatnya menyentuh paha Lucien, dia menyentuh bagian terdalam dari terowongan merah mudanya, tapi dia tidak mau bergerak dan duduk diam menikmati perasaan memiliki kekasih di dalam dirinya selama beberapa detik. Mia tidak cemburu pada ibunya karena dia tahu Lucien akan berada di dalam dirinya selanjutnya. Dia hanya ingin lebih menikmati mulutnya sekarang, jadi dia menjatuhkan spons dan memeluk leher Lucien saat mereka terus berciuman dengan penuh gairah. Segera Kasidi mulai bergerak saat lidah Mia dengan patuh mengikuti petunjuk Lucien. Kemudian lidahnya membuat kekacauan di mulut halus Mia sementara kemaluannya membuat kekacauan di nakal Kasidi. Mem, em, ah, sementara Mia dan Lucien hanya bisa membuat rangan teredam karena mereka berciuman, Kasidi tidak bisa menahan kegembiraannya dan mengerang cukup keras hingga suara erotisnya bergema di kamar mandi dan kamar tidur. Kenapa begitu cepat? Tidak, 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 aku bisa merasakannya datang. Ah, brengsek, dalam waktu kurang dari satu menit, Kasidi datang ke Lucien dan meskipun tubuhnya lemas, dia menggunakan daya tahannya yang tinggi untuk meningkatkan kecepatan di mana dia mengayunkan pantatnya ke panggul Lucien, membuat kemaluannya membuatnya gila. Lucien juga ingin segera berada di bawah serangan menyenangkan Kasidi. Memeknya meremasnya dengan cara yang berbeda dan intensitas yang berbeda, tetapi dia bisa membutuhkan waktu lebih lama untuk memungkinkannya bersenang-senang sebelum tuduhan besar. Masih berciuman dengan Mia, Lucien juga meletakkan tangannya di pantat Kasidi sambil terus menungganginya. Lalu dia meremas pantat besar yang lembut dan iitu, membuatnya mengerang semakin keras. Setelah beberapa menit, Kasidi selesai orgasme dan segera mulai orgasme lagi. Masih ada mana kehidupan Lucien di semua gadis yang menerima esensinya, membuat mereka juga mendapat bagian dari regenerasinya yang tinggi. Tidak akan pernah ada orang yang lebih sempurna untuk selain Lucien. Dia harus disebut Raja Energi Iblis karena dia menghasilkan lebih banyak dan lebih banyak lagi, membuat mereka lebih kuat dan lebih kuat. Kasidi tahu gilirannya hampir habis, dan dia juga tidak ingin mengambil Lucien hanya untuk dirinya sendiri, jadi dia menyiapkan akhir yang bagus. Masih mengalami orgasme, dia mengangkat pantatnya semaksimal mungkin tanpa membiarkan ayam Lucien meninggalkannya, dan kemudian turun dengan keras, mengisi bagian dalamnya dengannya yang keras dalam dorongan yang kuat. Oh, ahahaha, Lucien harus berhenti mencium Mia untuk mengerang karena dari dorongan keras Kasidi terlalu luar biasa. Air memercik keluar dari bak sementara mereka berdua mengerang dan keluar pada saat bersamaan. Ayamnya mulai mengisinya yang basah dengan cairan putihnya sementara dia juga menghasilkan banyak jus cinta yang membuat kekacauan panas di dalam gua merah muda Kasidi. Kasidi tidak bisa memeluk Lucien karena Mia ada di dadanya, jadi dia bersandar di dasar bak mandi sambil menatapnya dengan senyum puas. Sial, itu sangat bagus. Aku tidak bisa menahan keinginan lebih. Lucien hanya bisa tertawa sementara Mia menatapnya dengan tatapan memohon dan cemberut. Sekarang giliranku, aku juga menginginkannya. Berikan padaku, tolong, Kasidi turun dari Lucien untuk membiarkan Mia mendapat giliran yang sudah lama ditunggu-tunggu. Dia mundur dan mulai mandi sehingga mereka bisa melanjutkan sesi berikutnya di tempat tidur. Mia tidak berpikir dua kali untuk menunggangi Lucien. Dia merasakannya yang keras di atasnya dan mulai bergerak, memberikan kesenangan yang besar kepada mereka berdua bahkan sebelum penetrasi. Dia mulai membelai dadanya saat dia bergerak dan menatapnya dengan senyum nakal. Kamu sangat sempurna. Aku bahkan tidak bisa memikirkan bagaimana jadinya jika kamu tidak menyerangku dengan tanganmu yang basah. Hehehe, Lucien tidak bisa melupakan pertama kali mereka bertemu. Bagaimanapun juga, itu hanya beberapa hari. Dia tahu bahwa hubungan mereka berkembang sangat cepat, tetapi dia tidak menyesalinya dan tidak akan melepaskan Mia yang imut. Kamu juga sempurna, sayangku. Tapi apakah kamu ingin pertama kali di sini dibak mandi? Malam ini milikmu, jadi kamu bisa memilih apa saja. Mia tidak menjawabnya tetapi terus menggerakkannya ke atasnya. Dia mengusap bibir bawahnya ke seluruh panjang kemaluannya, dari kepala hingga pangkal, menggoda mereka berdua. Kemudian dia mulai mencium dadanya dengan cara yang sangat mesra. Tidak peduli di mana, jika kita bersama, semuanya akan sempurna. Aku menginginkannya di sini sekarang, aku menginginkannya nanti di tempat tidur, dan aku menginginkannya besok dan berikutnya. Setiap hari dalam hidupku, aku akan menginginkanmu semakin. Lucien tidak bisa memikirkan kata-kata untuk menggambarkan cintanya pada Mia, jadi dia memeluknya erat. Hubungan Tato adalah jalan dua arah, jadi seperti Lucien bisa merasakan perasaan gadis-gadis itu, mereka juga bisa merasakan cintanya pada mereka. Mia terdiam sesaat, merasakan hangatnya lengan itu, yang membuatnya merasa sangat aman dan dicintai. Kemudian mulutnya mencari bibirnya secara naluriah, dan mereka memulai sesi ciuman penuh gairah lainnya. Bahkan banyaknya air di bak mandi tidak menghalangi Mia untuk membasahi pinggang Lucien dengan jus cintanya. Bunga darah terus membelai kemaluannya dengan penuh semangat. Dia ingin memberikan tubuhnya kepadanya karena hatinya sudah menjadi miliknya. Tapi dia juga ingin bermain sebanyak mungkin untuk memperpanjang malam istimewanya, jika mungkin, dia ingin itu bertahan selamanya. Setelah lima menit berciuman dan membelai, Kasir sudah keluar dari bak mandi dan pergi tidur untuk menunggu mereka. Mia berhenti menekan kemaluan Lucien, membiarkannya tegak dan mengarah ke depannya. Dia menatapnya dengan tatapan penuh kasih sayang, membuat kedua jantung berdetak selaras. Ini akan menjadi langkah lain yang akan kita buat bersama. Kemudian Lucien melanjutkan, salah satu dari banyak momen yang akan kita miliki dalam hidup kita bersama sebagai pasangan. Mia menjalin tangannya dengan tangan Lucien, kemudian menggunakan penyangga, dia berdiri sampai pintu masuk buah merah mudanya sejajar dengan kepala kemaluannya. Mereka berdua memikirkan dan mengatakan hal yang sama. Aku cinta kamu. Kemudian Mia turun perlahan, membuat ayam Lucien menjelajahi cakrawala baru. Tanah yang belum dijelajahi sangat menyenangkan, dan Lucien merasakan kegembiraan yang luar biasa saat tombaknya menembus dinding dalam merah muda Mia. Ah, uh, em, Mia tak bisa memungkiri kalau ia merasa sedikit kesakitan, bagaimanapun juga, ayam Lucien benar-benar besar dan sangat menantang bagi seorang pemula. Namun, rasa sakitnya segera menghilang, dan Mia sepertinya tahu bahwa ayam Lucien adalah temannya dan satu-satunya pengunjung, yang akan berada di sana lebih banyak lagi, sehingga bunga merah mudanya menjadi rileks. Segera mereka merasakan penghalang, yaitu selaput darah. Mia adalah seorang gadis romantis dan ingin menjadikannya momen spesial. Hatiku adalah milikmu, dan sekarang seluruh tubuhku juga. Segalanya akan selalu menjadi milikmu, suamiku, cintaku. Jadi sebelum Lucien bisa menjawab, dia memaksanya, membuat kemaluannya membuka segel kemurniannya. Sebagian darahnya keluar ke dalam air sementara Mia merasakan sedikit sakit lagi, tetapi tidak mungkin untuk mengetahui karena dia memiliki senyum cerah di wajahnya. Mia sangat senang memberikan dirinya kepada Lucien, dan dia juga senang memiliki gadis yang begitu fantastis seperti Mia. Dia hanya bisa berpikir untuk melakukan segalanya untuknya selalu untuk menjaga senyum bahagia itu. Tidak perlu lagi kata-kata, karena hati mereka terhubung. Kemudian menggunakan tangan Lucien sebagai penopang, Mia mulai bergerak naik turun di kemaluannya. Dia ingin menikmati dan mengingat setiap detail dari pengalaman baru ini, jadi dia bergerak perlahan dan meningkatkan intensitas dorongannya sambil membawanya semakin dalam ke dalamnya yang bahagia. Dinding merah mudanya semakin erat di sekitar kemaluannya saat dia merasakan kesenangan yang lebih dan lebih. Mia teringat betapa nikmatnya saat pertama kali menembus pantatnya, perasaan di dalamnya terasa sensasi yang berbeda, dan ia ingin menikmati setiap sensasi baru bersama Lucien. Lucien mengalami beberapa jenis kesenangan. Kenikmatan wanita yang dia cintai memberikan dirinya sepenuhnya untuknya. Kenikmatannya meremas kemaluannya, tapi tidak ada yang lebih baik daripada kesenangan melihat senyum bangga Mia saat dia menungganginya dengan penuh semangat, tersenyum bahagia dan bangga, membuat Lucien tersenyum bangga juga. Hmm, ah, uh, Lucien merasa sangat senang, tapi dia tidak bersuara karena dia ingin menikmati setiap rangan lucu Mia. Kelucuannya sama kuatnya dengan lekuk tubuh kasih di yang i, dan dia tahu betapa dia menyukainya. Mia menjaga langkah yang nyaman dan selalu melambat ketika dia merasa dia akan segera datang. Tetap saja, dia tidak bertahan lebih dari lima menit sebelum ayam Lucien membuatnya mengalami orgasme yang hebat dan tak terkendali. Aku merasakannya, ah, 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 ah. Dia tahu Lucien bisa bertahan, tapi dia tidak bisa dan ia mulai melapisinya dengan jus cintanya. Dia tidak ingin datang sendiri, dan dia tidak berpikir dua kali sebelum meminta esensi putih kekasihnya. Ikutlah denganku, suamiku. Tolong isi aku dengan air mani panasmu. Apapun yang kau inginkan, istriku yang manis. Lucien melepaskan bebannya di dalam Mia kesayangannya, mengisinya dengan air mani. Oh, bagus sekali. Aku menyukainya. Aku mencintaimu. Mia belum pernah merasa selengkap yang dia rasakan sekarang. Jantungnya berdebar kencang, masih sinkron dengan jantung Lucien, sementaranya mengisi perutnya dengan cintanya. Aku sangat mencintaimu, sayangku. Mia ku. Sementara mereka berdua menikmati orgasme mereka, Lucien mulai mencium kecil Mia, menggigitnya dan membuatnya mengerang semakin keras dalam kenikmatan. Saat Lucien bergerak maju sedikit agar bisa menciumnya, Mia berhasil melingkarkan kakinya di pinggang Lucien, dan mereka berdua berdiri di air panas dari bak mandi sambil berpelukan selama beberapa menit. Lucien tetap keras di dalam tubuh Mia, dan Mia terus menghasilkan jus cinta. Segera mereka siap untuk lebih banyak aksi, tetapi sesi berikutnya adalah di tempat tidur. Dia menemukan spons dan mulai mencuci punggungnya, sementara dia juga mengambil satu dan mulai mencuci punggungnya. Ayo pergi, kita seharusnya tidak membiarkan ibumu menunggu terlalu lama. Lucien ingin menyelesaikan mandi, tetapi Mia mulai menciumnya lagi sambil tertawa. Mia mengerti lalu berdiri untuk mengambil ayam Lucien darinya. Oke, cuci saja aku lagi. Ah, banyak sekali air mani yang keluar dariku. Lucien hanya bisa tertawa ketika dia melihat Mia mencoba untuk mendapatkan air mani, yang mengalir di kakinya. Campuran dari semua energi yang berbeda membuat air mani sangat enak dan sehat untuk seorang wanita, jadi tentu saja, Mia menginginkan semua itu di dalam dirinya. Gadismu yang manis, kemarilah. Lucien tidak menahan Mia cemberut dan mendorongnya ke dalam air, memulai sesi ciuman penuh gairah lagi. Dia membasuh tubuhnya saat mereka berciuman dan bermain, membuat apa yang seharusnya menjadi mandi cepat, berlangsung selama 20 menit lagi sementara mereka menikmati satu sama lain. Karena Lucien adalah satu-satunya yang fokus pada mencuci, sementara Mia hanya fokus padanya, dia adalah orang pertama yang tetap bersih. Mia bangkit untuk keluar dari bak mandi dan kemudian berpose, menyandarkan pantatnya tepat. Di depan wajah Lucien, asteris pa asteris Lucien menepuk salah satu pantatnya sambil dengan ringan menggigit pantat lainnya, membuat Mia mengerang dengan kenikmatan ganda. Dia penuh kasih sayang dalam semua tindakannya, dan mana hidupnya mencegah gadis-gadis itu merasakan sakit sehingga mereka hanya bisa merasakan kesenangan terbesar dan paling murni. Apa kau ingin aku makan pantatmu lagi, gadis nakal? Kata-kata Lucien terdengar seperti musik di telinga Mia, dan dia tidak berpikir dua kali sebelum menjawab sambil mengguncang pantatnya yang bahagia. Tentu saja, aku menginginkannya. Aku ingin kamu melahap pantatku karena itu hanya untukmu. Mia menggelengkan pantatnya lagi dan melompat keluar dari bak mandi sebelum Lucien menggigitnya lagi. Dia tidak berpikir untuk berpakaian karena mereka akan melakukan hal-hal telanjang sepanjang malam dan pergi ke kamar tidur setelah mengambil handuk untuk mengeringkan dirinya sendiri. Lucien melanjutkan mandinya, begitu Mia meninggalkan kamar mandi, dia melihat kasih diduduk di tempat tidur di samping beberapa pakaian dalam yang belum pernah dilihatnya. Dia berjalan menuju nampan dengan toples air tawar sambil berjalan dengan bangga, menunjukkan bahwa dia adalah seorang wanita sekarang dan bukan lagi seorang gadis muda. Kasidi melihat bagaimana Mia berusaha untuk bertindak dengan elegan, dan dia tidak bisa menahan tawa. Kamu mungkin telah kehilangan keperawananmu, tetapi kamu akan selalu menjadi gadis kecilku. Bu, Mia hampir terjatuh, mendengar kata-kata ibunya. Dia pikir dia akan berada di level yang sama dengan Kasidi sekarang setelah dia mengambil langkah terakhir dengan Lucien, tetapi tampaknya tidak ada yang berubah tentang hubungan mereka. Kasidi hanya bisa tertawa, dia senang meskipun situasinya aneh, lagi pula, semuanya tampak begitu benar bahwa mereka berdua bersama Lucien. Tidak perlu malu, lagi pula, kami bukan keluarga biasa. Sebagai ibu dan anak, kami memiliki ikatan kekal, tapi sekarang kami juga wanita dari pria yang sama, yang hanya membuat kami lebih dekat. Mia meminum segelas air sambil tetap mempertahankan pose, wanita dewasanya, tapi di dalam hatinya, dia sangat senang. Dia mencintai ibunya, dan dia juga mencintai Lucien, jadi jika mereka tetap bersama, itu akan lebih dari sempurna. Dia tidak bisa menahan postur itu lama-lama dan berlari ke arah Kasidi. Ah, bu, enak sekali. Aku masih merasakan kenikmatan mengalir di sekujur tubuhku. Dan ada juga perasaan kuat ini. Semuanya begitu indah. Kasidi memeluk Mia, dan mereka berdua jatuh di tempat tidur. Aku senang kamu menyukainya. Itu mungkin perasaan berada bersama seseorang yang kita cintai. Mia dan Kasidi mengobrol lagi sementara Lucien selesai mandi. Lalu Kasidi mengambil celana dalamnya, yang sebenarnya merupakan lingerisi. Angela bercerita tentang toko di kota yang menjual pakaian ini. Aku tidak yakin, tapi penjual bilang aku bisa membuat kejutan yang menyenangkan untuk suamiku dengan memakai ini. Mia bisa melihat itu Kasidi sedikit malu saat membicarakan tentang celana dalam yang aneh. Dia mengambil satu pasang, dan dia juga malu karena pakaiannya terlalu tebal. Itu adalah satu set celana dalam dan bra dengan beberapa ornamen tipis untuk menghiasi dan terbuat dari kain yang hampir transparan. Di set hitam, ada juga lubang dimananya berada, membuatnya benar-benar terbuka. Set putih tampak lebih transparan dan membuat lebih dari separuhnya terbuka. Mia menyadari bahwa ukuran lingeris menjelaskan siapa yang akan memakai yang mana. Dia mengambil set hitam itu sambil tersenyum malu, memikirkan reaksi Lucien saat melihat mereka mengenakan pakaian ini. Apa menurutmu dia akan menyukainya? Kasidi memercayai kata-kata pramu niaga pakaian dalam itu, tetapi dia masih ingin tahu. Pendapat Mia karena dia sedikit tidak yakin. Mia tahu bahwa Lucien menyukai tubuh telanjang mereka, tetapi pakaian itu juga terlihat sangat cantik dan sensual. Kurasa dia akan menyukainya. Punyaku juga memungkinkan kita melakukan banyak hal saat aku masih berpakaian. Dia mendengar semuanya dari kamar mandi dan sangat ingin melihat bagaimana penampilan gadis-gadis itu sekarang. Lucien selesai mandi dan keluar dari bak mandi. Dia mengambil handuk yang baunya enak. Dia mendekatkannya ke wajahnya agar baunya lebih enak, dan dia tidak hanya merasakan aroma mawar tetapi juga aroma lain yang sangat dia sukai, membuatnya mengingat seseorang. Pelayanmu yang nakal masih mengeringkan tubuhnya dengan handuk yang disiapkan khusus untuknya, Lucien meninggalkan kamar mandi. Dia berharap melihat pemandangan yang berbeda, tetapi tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk apa yang dia lihat. Kemaluannya, masih keras, menjadi lebih keras dari batu, menunjuk ke langit seperti naga yang bangga. Melihat gadis-gadis telanjang itu menyenangkan, tetapi melihat mereka mengenakan pakaian dalam i lebih dari menakjubkan. Kasidi sedang berbaring di sisi Mia di tempat tidur besar, sementara Milf favoritnya mengenakan pakaian dalam berwarna putih hampir transparan, Mia mengenakan pakaian dalam berwarna hitam yang juga sedikit transparan. Lucien bisa melihat lekuk tubuh mereka dengan sempurna. Kasidi, yang sudah mengeras karena kegembiraan, membuat Lucin merasakan keinginan untuk menggigit dan menciumnya. Meskipun Mia tidak memiliki lekuk tubuh yang i seperti ibunya, Lingri hitam itu menonjolkan bokongnya yang i, dan juga memiliki bukaan khusus, yang menunjukkannya yang indah, yang dirasakannya beberapa menit yang lalu, tetapi dia sudah ketinggalan. Kedua wanita cantik itu berbaring sambil menatapnya dengan tatapan menggoda, tapi juga sedikit malu, yang membuat Lucien merasa lebih horny. Kalian berdua sangat cantik. Lucien memuji kekasihnya saat dia menuju toples air. Dia tidak mengalihkan pandangannya dari tubuh indah mereka, membuat mereka tersenyum bangga. Gadis-gadis itu juga senang melihat Lucien hanya dengan handuk di pundaknya. Mereka ingin menjaga raut wajahnya, tapi Mia yang keras terlalu menggoda untuk mereka tidak melihatnya. Sementara mereka mengawasinya minum air, mereka melihat air mandi mengalir di tubuhnya dan merasakan cairan cinta mereka menetes dari pusi basah mereka. Bau gairah mereka itu memperkuat ego Lucien dan membuatnya ingin melompat dan melahap mereka sepenuhnya sementara mereka tidak menginginkan yang lain selain Lucien untuk melahap mereka. Kasidi tahu betapa Lucien suka menggoda, jadi dia tidak akan mengatakan apa-apa dan berusaha keras untuk menunggu dengan sabar. Mia ingin menjadi gadis yang baik dan mengikuti jejaknya, tetapi tangannya tidak sadar bergerak, dan dia mulai menyentuh dirinya sendiri saat dia melihat Lucien, membayangkan dia di dalam dirinya lagi. Lucien berjalan perlahan ke tempat tidur lalu melemparkan handuk ke kepala tempat tidur, lalu dia menempatkan dirinya di tengah di antara Kasidi dan Mia. Gadis-gadis itu merangkul masing-masing lengannya, dan Mia yang pertama bertindak. Dia mulai mencium mulut Lucien dengan penuh gairah sementara Kasidi mulai mencium bahunya. Bibir Mia sangat lembut, dan dia selalu sangat bersemangat, membiarkan Lucien menggerakkan lidahnya ke dalam mulut kecilnya seperti yang diinginkannya. Dia bisa menikmati kelesatan mulut Mia sambil meremas pantatnya dengan satu tangan dan pantat Kasidi dengan tangan lainnya. Dia menarik keduanya sedekat mungkin ke tubuhnya untuk menikmati tubuh mereka. Mia membelai separuh dadanya sementara Kasidi membelai separuh lainnya. Tetapi ratu yang bangga juga ingin mencium, dan Lucien menyadari itu ketika dia mencium semakin dekat dan dekat ke wajahnya. Dia berhenti mencium Mia, yang mulai mencium lehernya, dan mulai mencium bibir Kasidi yang enak. Lucien menggigit bibirnya, membuat ratu merintih senang. Bahan pakaian dalam itu sangat lembut sehingga Lucien bisa merasakan kulit mereka di tubuhnya, tetapi juga kelembutan pakaian dalam i mereka. Jadi mereka bermain selama beberapa menit. Kasidi adalah orang pertama yang bergerak menujunya. Dia sangat menikmati sesi ciuman, tapi dia juga ingin merasakan sesuatu yang lain di mulutnya. Oh, Lucien tidak bisa menahan erangan, merasakan tangan Kasidi membelai kemaluannya. Dengan satu tangan, dia membelai bolanya, sementara dengan tangan lainnya, tongkatnya dan kemudian mulai mengjilat kepalanya, memberi Lucien banyak kesenangan. Lucien mengangkat Mia dan menyuruhnya duduk di dadanya. Pakaian dalamnya memiliki lubang dinya, jadi dia tidak perlu melepas celana dalamnya, membiarkannya hanya untuk menggerakkan ke arah wajahnya untuk menghubungkannya ke mulutnya. Ah, sangat bagus, sayangku. Ia memegangi pahanya sambil menghisapnya yang basah, membuat Mia mengerang saat Lucien meminum jus cintanya. Asteris slep asteris asteris slep asteris asteris slep asteris asteris slep asteris Kasidi mulai menelan ayam Lucien lebih dalam dan lebih dalam ketenggorokannya, membuat suara erotis keras bergema di seluruh ruangan bersama dengan erangan Mia. Mia berada di surga, merasakan lidah Lucien membuat kekacauan di dalamnya yang basah, tetapi suara-suara mesum yang dibuat Kasidi membuatnya mulai meneteskan air liur, ingin mencicipinya juga. Lucien bisa merasakan keinginan Mia, jadi dia membalikkan badannya dengan mulut masih menempel pada bunganya yang lesat. Sekarang Mia bisa melihat ibunya menghisapnya yang indah. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan Kasidi, seperti ibu yang baik, berbagi makanan dengan putri kesayangannya. Kasidi berhenti menelan Lucien dan mulai menghisap bolanya sementara Mia mengambil bagian atas tongkatnya. Lucien masih fokus memberi kesenangan pada Mia, mulai merasakan kenikmatan ganda dari mulut luar biasa mereka dinya pada saat bersamaan. Ah, aku merasa itu datang. Mia yang pertama datang, merasa Lucien di mulutnya dan lidahnya di dalamnya adalah kenikmatan yang terlalu berlebihan baginya untuk bertahan lebih lama. Mia mulai menyemprotkan jus cinta ke mulut Lucien sambil melengkungkan tubuhnya dan mengerang keras. Lucien meminum jus manisnya dengan senang dan juga merasa bahwa dia akan segera datang. Kasidi mengambil keuntungan dari fakta bahwa Mia telah memindahkan mulut darinya dan menyerang lagi, menelannya sedalam yang dia bisa sambil juga mengelus bolanya. Oh, Lucien mulai orgasme juga, mengisi mulut Kasidi dengan susu ayam panasnya. Dia mulai meminum semua cairan putih itu yang sangat dia sukai. Bu, tinggalkan sedikit untukku. Mia, masih mengalami orgasme yang luar biasa, melihat bahwa Kasidi sepertinya ingin meminum semuanya dengan egois dan tidak bisa menahan cemberut. Ayo berbagi. Kasidi menarik mulutnya menjauh, dan Mia tidak menyianyiakan sedetik pun sebelum dia mulai meminum susu favoritnya sementara ibunya membelai bola Lucien untuk memperpanjang orgasmenya. Mia meminum Lucien sampai tetes terakhir sebelum berbaring di pahanya. Dia mengalami orgasme yang luar biasa di bawah serangan lidah Lucien, dan tubuhnya masih gemetar karena kenikmatan. Dia sudah memiliki ayam Lucien di mulut danya, jadi sekarang dia menginginkannya di tempat lain sebelum mereka memulainya lagi sampai mereka pingsan karena kelelahan mental. Aku ingin dipantatku sekarang. Tolong, sayangku, taruh ayam besarmu di pantatku yang nakal. Mia mencoba mengucapkan kata-kata kotor untuk Mi Lucien, tetapi kelucuannya lebih dominan yang membuat Lucien semakin te. Lucien baru saja mencicipi kelesatan rasa bunga Mia, jadi yang dia inginkan sekarang hanyalah melahap Kasidi juga dan memiliki rasa yang enak di mulutnya. Datanglah padaku, ratuku, biarkan aku mencicipimu. Kasidi tidak berpikir dua kali untuk bertukar tempat dengan Mia. Dia melepas celana dalam putihnya dan duduk dengan lembut di wajah Lucien saat dia meremas pahainya. Mia tersenyum pada ayam Lucien dan mengjilat kepalanya lagi saat dia berbicara dengan penuh kasih. Terima kasih karena selalu begitu keras, sayangku. Kemudian dia memposisikan pintu masuk pantatnya di atas kepala kemaluannya. Mia bisa melihat ibunya tepat di depannya dan wajah keduanya memerah karena senang. Mia merasakan perasaan nostalgia yang baik ketika pantatnya merasakan kekasihnya lagi. Pertama kali agak aneh, tapi sekarang dia tahu dia menginginkannya di seluruh bagian tubuhnya. Ah, oh, ayam Lucien masih terlumasi dengan baik oleh air liur Mia, sehingga bisa meluncur ke dalam pantatnya dengan mudah. Tetap saja, pantat Mia sangat ketat yang memberinya banyak kesenangan dan Lucien membuat mereka berdua mengerang. Kasidi tersenyum, melihat wajah senang Mia. Dia juga sangat menikmati lidah Lucien dinya yang bahagia. Kasidi atau Mia tidak pernah berpikir bahwa salah bergaul dengan pria yang sama. Sebaliknya, mereka senang bisa bersama dengannya. Mem, ah, jadi ibu dan anak melihat ekspresi mesum mereka sementara Lucien menyenangkan mereka berdua. Mia mengendarai pantat ketatnya di kemaluannya sementara dia mengisap Kasidi yang lesat. Mia mengulurkan tangannya dan Kasidi memegangnya, jadi mereka berdua saling mendukung sambil tersenyum satu sama lain, bahagia dengan cara yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka tidak tahu bagaimana masa depan bagi mereka, tetapi hanya memikirkan tentang menjadi seperti ini bersama Lucien, membuat jantung mereka berdetak lebih cepat dalam sinkronisasi. Lucien bisa merasakan bahwa sekarang tidak seperti apapun yang pernah dia alami sebelumnya. Tidak hanya ada hubungan yang kuat antara dia dan para gadis, tetapi mereka juga saling mencintai, membuat mereka merasa sangat bahagia bersamanya. Mia merasakan orgasme lain datang bersamaan dengan Kasidi. Mereka berdua mengerang keras saat melihat wajah satu sama lain semakin memerah. Lucien, suamiku, aku akan datang denganmu di pantatku. Isi aku dengan cintamu, isi pantatku dengan air mani panasmu dan tandai aku sebagai milikmu lagi dan lagi. Ah, Lucien, sayangku, aku datang dengan lidahmu, aku sangat menyukainya. Ah, baik ibu dan putrinya datang pada saat yang sama, dan Lucien tidak ditinggalkan. Dia melepaskan beban panasnya di pantat ketat Mia, membuat beberapa esensinya bocor sementara pusi mereka menyemprotkan cairan cinta ke wajah dan tempat tidurnya. Lucien senang dengan jus cinta Kasidi yang lesat saat gadis-gadis itu berbaring di tubuhnya, menikmati orgasme mereka sementara tubuh mereka gemetar karena ekstasi. Meskipun cairan Lucien memulihkan energi para gadis, energi iblis dalam jumlah besar dan kesenangan yang intens akan membuat mereka lelah secara mental. Tapi Kasidi dan Mia adalah gadis yang kuat dan masih menginginkan lebih banyak cintanya. Lagi dong, baik ibu dan anak bertanya bersama, membuat Lucien tertawa. Tentu saja, dia akan memberi mereka lebih banyak dan hanya berhenti sebelum berbahaya bagi tubuh mereka. Lucien berlutut di tempat tidur untuk melihat wanita cantiknya yang menatapnya dengan wajah memerah dan senyum bahagia. Pertama-tama dia melepas bra, lalu mencium besar Kasidi yang lembut, lalu kecil dan keras Mia. Saat mencium tubuh indah orang yang dicintainya, Lucien menggunakan kreatifitasnya untuk memikirkan posisi baru untuk dicoba. Kemudian dia berkata kepada Kasidi untuk tinggal di empat dengan Mia di atasnya. Pemandangan yang sangat indah, posisi gadis-gadis itu memungkinkan Lucien melihat keempat lubang cinta mereka. Pantat Mia masih memiliki sebagian dari susu kemaluannya yang menetes sementara tiga lubang lainnya menunggu dengan penuh semangat untuk perhatiannya. Lucien tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa mereka sangat cantik dan imut. Pusi halus dan keledai merah muda mereka adalah perjamuan baginya, sekeras batunya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan Lucien menembus Kasidi setelah menamparkan Pantat Mia. Kasidi dan Mia tidak bisa melihat Lucien dalam posisi itu, yang membuat mereka sedikit malu dan penuh harap. Mereka bertanya-tanya siapa yang akan senang pertama kali, tetapi Lucien dapat dengan mudah memberi mereka kesenangan pada saat yang bersamaan. Ahahaha, tepat di sana. Mia merasakan jari Lucien dinya setelah ditampar Pantatnya dan mengerang keras. Ohahaha ya SSS, sayangku. Kasidi merasa tongkat besar Lucien menembus jauh ke dalamnya yang basah, dan dia juga mengerang keras. Rangan gadis-gadis itu adalah musik di telinga Lucien, dan semakin dia merasa senang, semakin kuat sifat aslinya. Saat itu, dia tidak memikirkan apapun selain membuat gadis-gadis kesayangannya bahagia dan mengisinya dengan cintanya. Tidak dapat memahami bagaimana Lucien dapat menghasilkan begitu banyak energi iblis, dan kecepatan energi itu meningkatkan tubuhnya bahkan lebih mengesankan. Semuanya harus memiliki batas, termasuk pasukan iblis yang hebat. Tetapi Lucien tidak mengenal batas dan dapat dengan mudah memberikan kesenangan pada pusi dan keledai Mia dan Kasidi tanpa menghentikan atau bahkan memperlambat langkahnya. Tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri siapa iblis besar itu sebenarnya. Dan tentu saja, yang dia inginkan hanyalah menerima kesenangan itu, yang membuat gadis-gadis itu menjulurkan lidah mereka dengan cara yang mesum sambil mengerang lebih dan lebih lagi dengan kesenangan. Lucien terus membuat gadis-gadis itu mengeluh selama berjam-jam dalam sesi cinta terbesar yang pernah mereka alami. Tidak hanya kesenangan yang mereka rasakan fenomenal, tetapi juga manfaat pada tubuh mereka yang menakjubkan. Lucien meninggalkan kamarnya setelah malam cinta yang fantastis dan menuju dapur untuk sarapan. Dia ingin membiarkan gadis-gadis itu tidur dengan damai karena mereka kelelahan secara mental. Saat berjalan di koridor, Lucien mendengar suara napas berat. Dia tidak memperhatikan sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia fokus, dia dengan cepat menyimpulkan bahwa itu adalah Astrid yang melakukan beberapa pelatihan matinal. Dia mengubah arah, dan bukannya pergi ke dapur, dia menuju ruangan tempat wanita mantikor sedang menjalani latihan pagi yang berat. Lucien memasuki ruangan dan melihat Astrid meninju boneka latihan. Dia memperhatikan kehadirannya tetapi tidak menghentikan pelatihannya. Apakah semuanya baik-baik saja, Astrid? Kamu selalu bisa berbicara denganku jika ada masalah. Astrid terus memukul boneka itu dengan gerakan cepat dan tepat. Saya merasa lebih kuat dan lebih kuat. Saya juga merasakan sayap saya tumbuh. Ini mengingatkan saya pada hal-hal yang saya pikir tidak akan pernah saya pedulikan lagi. Lucien dapat melihat bahwa sayap Astrid telah tumbuh beberapa inci sejak pertama kali mereka bertemu. Jika kamu ingin membicarakannya, aku di sini dan aku akan selalu berada di sisimu untuk apapun. Astrid tidak bisa menahan senyum. Dia tidak pernah meragukan bahwa Lucien akan berbaik hati setelah dia membiarkan dia memukulnya dengan keras selama pertarungan pertama yang mereka lakukan. Dia cukup kuat untuk menerima semua pukulannya, tetapi dia tidak membalas dan hanya menggodanya yang membuat Astrid mengira dia idiot atau seseorang yang bisa memikul banyak tanggung jawab untuk orang lain. Sekarang dia yakin itu adalah pilihan kedua. Aku ingat ibuku, aku selalu ingin membalas kematiannya, tetapi kepala klan Manticore sangat kuat. Kupikir aku tidak akan pernah bisa mengalahkannya dan aku tidak akan pernah memiliki suara di klan karena aku ras campuran. Astrid berhenti sebelum menatap Lucien dengan penuh kasih. Tapi sekarang, terima kasih, aku menjadi lebih kuat dan sayapku tumbuh seperti Manticore darah murni. Tapi sekarang aku juga punya prioritas lain seperti kamu dan Kasidi. Aku seharusnya tidak lagi membalas dendam untuk luka lama. Lucien mendekati Astrid dan memeluknya dari belakang. Dia bisa merasakan sayapnya yang halus di dadanya dan kemaluannya sangat bersemangat untuk merasakan pantatnya yang luar biasa. Ekornya mulai berayun dengan tepat yang hanya membuat Lucien lebih horny. Aku akan mendukungmu dalam segala hal, tapi kupikir kau tidak boleh melupakan ibumu. Kita harus menyelesaikan masalah kerajaan sekarang, tapi selanjutnya, aku akan pergi bersamamu ke klanmu dan melihatmu memberikan kematian lambat kepada Patriark ini sambil menelan miliknya sendiri. Keberanian, Astrid tidak bisa menahan senyum, membayangkan adegan di mana dia menyiksa Manticore Patriark untuk semua yang dia lakukan pada ibunya. Dia tahu itu mungkin sekarang, tidak hanya berkat kekuatan yang diberikan Lucien padanya, tetapi juga karena dia mendapat dukungannya. Oke kalau begitu, setelah semua ini berakhir, kamu dan aku pergi ke klan Manticore bersama. Tapi pertama-tama, aku butuh lebih banyak pelatihan. Astrid mulai berbicara dengan nada serius, tetapi ketika dia berbicara tentang pelatihan, Lucien bisa merasakan sesuatu yang sugestif dalam suaranya. Dia memindahkan ekornya ke ayam Lucien dan mulai menggosoknya pada kemaluannya, membuat mereka berdua T. Lucien juga menggodanya, mencium telinganya yang besar dan lembut. Mem, saya pikir saya akan pergi dan membiarkan Anda melanjutkan pelatihan. Lucien ingin lebih banyak menggoda Astrid, dan dia berhasil dengan mudah. Moh, tentu saja, aku ingin berlatih denganmu, suamiku. Astrid membuat suara lucu saat dia menekan pantatnya ke ayam Lucien dan mengelusnya dengan ekornya. Lucien memindahkan tangannya, yang berada di pinggang Astrid kenya. Dia memegang dan meremas kedua besar dan indah itu, yang sangat dia cintai. Lalu dia berbicara pelan di dekat telinganya, membuat Astrid menggigil kegirangan. Jadi mari kita banyak berlatih bersama, istriku yang manis. Astrid benar-benar ingin mencium Lucien pada saat itu, tetapi dia juga ingin menguji batas kekuatan barunya, dan dia adalah orang yang paling cocok untuk mengambil semua intensitasnya. Asteris Wash Asteris, ah! Saat dia memeluknya dari belakang, Astrid mencoba menyikut Lucien, tetapi dia memegang lengannya dengan kuat dan dengan lembut menggigit telinganya, membuatnya mengerang keras. Jadi Astrid menggunakan lengannya yang lain untuk mencoba meraihnya, tetapi Lucien menghindar ke samping sambil merobek sebagian bajunya, menyebabkan perutnya yang empuk terlihat. Sementara Lucien melangkah mundur, Astrid berlari ke arahnya, melancarkan beberapa pukulan. Dia bisa dengan mudah mengelak meski perhatiannya tertuju pada bulu lucu yang ada di perutnya. Dia menganggap Astrid sangat i, dan bulu demi humannya yang lembut adalah senjata penghancur untuk melawannya. Karena Astrid tidak berhasil menyerang Lucien, dia ingat pertarungan pertama yang mereka lakukan. Dia sangat cepat, tetapi dia berhasil mengukulnya tepat setelah dia menciumnya, jadi dia hanya perlu mengalihkan perhatiannya untuk mendapatkan keuntungan. Dia berhenti menyerang dan menatapnya dengan tatapan sensual. Lucien mengerti apa yang ingin dia lakukan, tetapi itu tetap tidak akan. Semudah itu, setidaknya itulah yang dia pikirkan. Astrid menggerakkan otot telinganya yang kecil, membuat telinganya berkedut sedikit sementara dia juga mengayunkan ekornya dan memandang Lucien dengan cara yang sensual. Jadi potong, Lucien tidak bisa membantu tetapi terpesona oleh kelucuannya. Meski masih bisa mengelak, dia menganggap langkah ini sebagai kemenangannya dan berdiri diam, membiarkan Astrid mengukul dadanya dengan pukulan yang kuat. Astrid langsung menyesal setelah memukulnya, karena dia pun tidak menyangka akan sekuat itu. Pukulan itu bahkan tidak memiliki setengah dari kekuatan penuhnya, tetapi itu membuat Lucien mundur beberapa meter sampai dia menabrak dinding ruangan. Dampaknya menciptakan retakan di dinding, tetapi Lucien tidak merasakan sakit. Bahkan, ia terkejut karena perlawanannya meningkat sangat cepat. Astrid menyadari bahwa Lucien baik-baik saja sambil terus tersenyum padanya. Tetap saja, dia ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Lucien berubah menjadi kabur dan menghilang. Begitu Astrid mulai memahami gerakannya, tangannya berada di dadanya lagi. Kamu semakin kuat, Astrid manis. Tapi kamu harus berusaha lebih keras jika kamu ingin membuatku berkeringat. Lucien berbicara lagi di dekat telinga Astrid saat tangannya membelainya. Oh ha ha, Astrid tidak menanggapi, dan kali ini dia menyerangnya dengan kedua tangan pada kecepatan maksimum yang dia bisa, tapi itu masih terlalu lambat untuk kecepatan Lucien. Dia memegangi lengannya dengan kuat dan kemudian menggigit ujung sayapnya, membuat Astrid mengerang dengan kenikmatan baru. Astrid memanfaatkan Lucien yang memeluknya erat-erat, jadi dia menggunakan penyangga itu untuk mencondongkan tubuhnya ke depan dan mengangkat kedua kakinya untuk menendangnya. Lucien menyadari bahwa dia tidak bisa menghindari pukulan ini jika dia terus memeluknya, jadi dia melepaskan lengannya. Sekali lagi tidak ada gunanya mencoba memukulnya seperti itu. Meskipun Lucien tidak menggunakan semua kecepatannya, refleksnya masih cepat. Astrid memikirkan rencana lain yang jelas memengaruhi Lucien. Betapa berani, aku menyukainya. Lucien terkesan saat Astrid mulai merobek pakaiannya. Tubuhnya yang berkeringat sepertinya bersinar, dan aroma gerahnya benar-benar membuat Lucien sedikit pusing. Astrid dengan cepat merobek semua pakaiannya kecuali celana dalamnya. Lalu dia berlari ke arahnya lagi. Lucien menghindari pukulannya lagi, tetapi ketika dia melihat dia lewat di depannya dengan gerakan lambat, dia tidak bisa menahan untuk tidak melihat ekornya yang halus yang berayun di atas celana dalamnya yang imut. Astrid tahu dia akan melewatkan pukulan pertama, tetapi seperti yang dia rencanakan, dia terpesona dengan pantatnya, memungkinkan dia untuk mengubah arah di tengah serangannya dan mengukulnya lagi. Lucien terbang lagi sampai dia menabrak dinding lain. Dengan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya, dia menghadapi wanita mantikor yang cantik. Kamu sangat mengemaskan, tapi kamu hanya bisa menggunakan teknik ini padaku. Astrid mulai mengayunkan ekornya dengan penuh semangat sambil menggoda Lucien. Teknik apa? Apakah kamu berbicara tentang keledai ini yang hanya milikmu atau ini yang juga hanya untukmu? Lucien lagi-lagi berlari ke arah Astrid, tetapi kali ini dia tidak memeluknya dari belakang tetapi mengangkat pahanya. Dia melingkarkan kakinya di pinggangnya saat dia menekannya ke dinding. Ya, saya berbicara tentang yang indah dan pantat yang indah ini yang akan saya makan sekarang. Lucien mencium Astrid sambil mengelus paha dan pantatnya. Dia memegangi kepalanya dan mengerang keras sementaranya mulai menghasilkan lebih banyak jus cinta. Jadi makanlah aku di sini dan sekarang. Suamiku, Lucien, mencium Astrid selama beberapa detik lalu melepaskannya. Dia mulai melepas bajunya sementara Astrid mulai ngiler memandangi tubuhnya. Dia menggerakkan tangannya untuk melepas celana dalamnya, tetapi Lucien bertindak lebih cepat mengangkatnya ke dinding lagi. Sebelum dia bisa memikirkan apapun, dia menutup mulutnya dengan ciuman penuh gairah. Lucien sudah telanjang dan mulai menggosok kemaluannya di bawahnya sambil berkomunikasi secara mental. Gunakan ekormu, jika Anda membuat saya cum, saya akan memberikan Anda apa yang Anda inginkan. Astrid tidak berpikir dua kali dan membungkus ekornya di sekitarnya. Dia mulai menggerakkan ekornya dengan cara yang terlihat seperti henjok tetapi jauh lebih lembut. Oh, enak sekali. Teruskan, Lucien sangat senang dengan ekor Astrid. Dia juga bisa merasakan jus cintanya yang menetes melalui celana dalamnya dan membasahi kemaluannya. Ah, aku juga merasa sangat baik. Aku akan orgasme di celana dalamku. Astrid merasa sangat senang dengan ekornya, tetapinya juga menjadi gila dengan menggosok ayam Lucien. Tidak butuh waktu lama bagi Lucien untuk mengejar Astrid. Dia juga mengalami orgasme yang luar biasa, membuat celana dalamnya basah dengan cairannya, yang juga membasahi ekornya dan ayam Lucien bahkan lebih dalam kekacauan besar yang menggerahkan. Astrid masih menikmati orgasme, tapi Lucien sudah bersemangat untuk babak selanjutnya. Dia mulai menciumnya saat dia merobek celana dalamnya. Ah, merasamu langsung di dalamku begitu enak. Persetan denganku, suamiku. Dia merasakan Lucien di dalamnya dan sangat ingin memiliki batang besar di dalam dirinya. Lucien menembusnya dengan keras, dan dinding berguncang di bawah intensitas dorongannya, yang membuat Astrid merintis senang. Ayam kerasnya mengenai titik-titik sensitifnya dan menuju ke bagian terdalam dari gua merah mudanya. Astrid senang berada di pelukan Lucien, tapi dia juga ingin pindah untuk memberinya kesenangan. Kemudian dia menggunakan dinding untuk mendorong mereka ke depan, melemparkannya ke lantai saat dia berada di atasnya. Lucien tidak bereaksi dan membiarkan Astrid mulai mencium dadanya dengan intens saat dia membelai pantatnya dan dia mengendarainya. Asteris pa Asteris 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 Ah! Oh! Astrid membenturkannya dengan keras ke Lucien, memberi mereka berdua banyak kesenangan saat mereka memenuhi ruangan dengan rangan. Karena mereka berdua memiliki daya tahan yang tinggi, mereka dapat melakukan hubungan yang sangat kasar tanpa masalah. Lucien berguling-guling di lantai bersama Astrid sampai dia berhenti dalam posisi di atasnya. Giliranku, istriku yang manis. Lucien mulai mencium bagian atas tubuh Astrid sambil membenturkan kemaluannya ke dalamnya yang basah. Dia melingkarkan kakinya di pinggangnya untuk mendorong tubuhnya ke tubuhnya, menyelaraskan gerakan mereka. Tidak butuh waktu lama bagi Astrid untuk mulai bekerja, membasahi ayam Lucien dan lantai ruang pelatihan dengan jus banyak. Ah, aku datang. Bagus sekali. Dia mengerang saat dia memeluknya erat. Tapi Lucien tampaknya jauh dari memperlambat dorongannya ke dalam dirinya. Bukankah kamu bilang kita akan banyak berlatih? Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Astrid akan datang sekarang, tapi dia jauh dari keinginan untuk berhenti. Dia menggulung tubuh mereka untuk mengubah posisi lagi dan berada di atasnya. Masih mengalami orgasme, Astrid mulai menggerakkan pantatnya bolak-balik di Lucien. Dia merasa lebih senang ketika dia menggunakan ujung ekornya untuk membelai bolanya sambil membuat senyum sensual. Kami baru saja memulai pelatihan, suami. Setelah sesi pelatihan yang akan berlangsung berjam-jam, tanda cinta mereka akan terlihat di seluruh dinding dan lantai. Ruangan selamat menikmati Terima kasih.